Hai salam belum betul-betul guys itu baru semangat independen banget lah justru independen di semangatnya Oke deh orang yang sering kita sebut-sebut kita omongin dengan segala macam kronikanya Hai Bang John Rantau akhirnya hadir di tengah kita woi baru aja Premiere film terbaru Hai lelaki-lelaki lain suami-suami lain suami yang lain suami lelaki-lelaki new film lu paling pop kayaknya Jon ya ya gitu lah industri berkata lain Jim ya kan mau nggak mau kita harus coba masuk dululah dikit seperti apa sih ketika tema-tema yang lagi happening coba digarap setelah gua lama nggak muncul hampir tiga tahun nggak muncul bikinlah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita diri gua ya bukan diri kita sepertinya sesuatu yang sering dilihat dan banyak kita dengar tapi coba diberikan sentuhan dalam sudut yang berbeda kalau biasanya perselingkuhan diangkat adalah persoalan laki-laki ini dari sudut pandang perempuan itu aja sih nyari-nyari yang unik-unik aja bro gitu ini lu sendiri screen pada ini nya scriptnya aslinya sebenarnya gua dapat materi mentah dari mas senior ya abang kita yang juga sangat terkenal dengan layangan putus salah satu filmnya dan juga seorang yang punya prestasi banyak di dunia industri film namanya Mas Benny Setiawan yang dapat dari Mas Benny itu sampai draft 4 lah lalu kemudian masih berbentuk outline cerita yang belum seperti di filmnya lah ya dan gua pribadi minta sama Mas Benny Mas boleh nggak gua tulis ulang gitu oh boleh John boleh boleh lalu kemudian gua dengan satu temen yang juga jadi produser disitu namanya Mas Ruri itu tiba-tiba kita berdua menuliskan sampai ke draft 8 draft 8 itu artinya dapat dari Mas Benny sampai draft 4 lalu kemudian kita sempurnakan lah artinya cerita ini supaya kemudian konkret dan bisa menjadi sesuatu yang punya nilai tambah dan memasukkan unsur kisah nyata di dalamnya kisah nyata dari berbagai elemen ya teman atau apa atau diri sendiri gitu yang ya itu jadinya sebuah film yang cukup jadi pembicaraan yang judulnya suami yang lain ya ini film ke-8 lu Johnnya apa so tahu gua nih bener-bener 8 bener-bener 9 gua nulis skenario doang yang salah satu sebenarnya 9 film dari berkarir dari tahun 2004 tapi yang satu cuma menuliskan skenario untuk salah satu sutradara sutradara baru iya gitu ya soalnya gua ya kita berdua pernah terlibat hadir ya terlibat hadir dalam beberapa filmnya John ada lu ya gua kalau doi gua yang minta Jim bukan diminta ya ini gua baru ngomongin sekarang nih John doi ini punya keahlian dan gua belajar dari dia Jim editorial thinking oh waktu mendirect nih ya gua ngeliat ternyata doi basicnya editor ya jadi ini gua flashback lagi di jod ya 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 ketika lu berfoto dengan ribuan komik di lantai yang kita berdua ngeliat Jim ya kan mukanya seneng banget kayak ngetawain kita tulau kata dia hahaha gua berpikir potongan-potongan gambar komik itu itu udah editing soalnya nih ya mungkin udah baik yang tau John ini adalah kolektor komik dan masuk nomor satu di Indonesia nah 10 besarlah ya 10 besar artinya sebenarnya banyak tapi yang terdata mungkin cuma 10 10 dianggap 10 besar karena di dalam dunia kolektor tuh gak bisa mengklaim diri kita number one karena ada yang kita punya belum tentu dipunyai oleh kolektor yang lain yang dipunyai oleh kolektor yang lain yang gak dipunyai kolektor yang lain mungkin gua punya gitu ya jadi saling mengklaim aja apa tidak boleh kita mengklaim bahwa kita punya yang jadi number one ini kan gua yang mengklaim oh iya 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 i ya siapa kecuali lu ngomong gua nomor satu gua yang akan ngebantah John tapi karena gua yang ngomong gua nomor satu tapi khusus komik Indonesia dulu sebenarnya ada komik-komik Amerika ya karena gua langganan Walking Dead yang kemudian jadi serial number one di MC gitu ya Frank Darabon itu ya Frank Darabon yang kemudian mendevelop menjadi serial televisi yang cukup fenomenal lalu kemudian sampai draft 4 ya kayaknya selek dan dipecat gitu ya kemudian ratenya jatuh ke dia kemudian banyak varian-varian yang lain termasuk cerita tentang si Daryl sendiri sekarang gitu yang pasti itu karyanya si Robert Kidman lalu kemudian gua juga senang dengan komik-komik alternatif dari image komik dan ngumpulin juga dari teman-teman artis Indonesia yang membuat cover untuk apa namanya DC dan image atau kemudian juga Marvel gitu yang notabene ternyata banyak banget teman-teman kita dari Indonesia yang kemudian jadi jagoan di 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 Amerika itu salah satunya itu ya lu tahu lah enggak jauh beda angkatannya sama lu yang sekarang tinggal di Bali Admiranto Wijaya gitu Anto friend 94 ya itu meh Anto jawir Anto andalannya andalannya inilah bray andalannya dia masih DC sekarang DC Marvel apa pokoknya anatominya udahlah dianggap levelan-levelannya Jim Lee lah bro gitu jadi bukan hanya Korea Indonesia juga salah satu yang dianggap populer nah kalau komik Indonesia Hai basically bapak gua buta huruf lau Jim baru tak baru dengar gua nih lu baru cerita sekarang Oke artinya gua dari keluarga pedagang tinggal di pasar lahir gede di pasar jadi segala sesuatu gua belajarnya di pasar ya karena buat gua setan paling banyak juga di pasar karena banyak penipuan banyak intrik banyak apa semuanya di pasar gitu Nah itu gua besar-besarnya disitu lalu kemudian di tengah-tengah itu karena dari kecil gua terbiasa belajar sendiri gitu dari mungkin dari generasi gue yang kecil-kecil itu ya itu mungkin dari 50 orang satu generasi rata-rata mereka tuh 40 orang masuk penjara lau 10 orang itu yang bisa notabene yang kemudian surpainar sekolahnya ya karena bapak gua nyuruh gua sekolah karena dia pernah mendengar dari satu ustad nih lau di kampung lah ya oke ikro katanya ajarin lah anak lu untuk ikro jadi dia percaya banget untuk belajar mengajarin anak itu dengan ikro karena ikronya benar maka mata dunia akan terbuka lebar sehingga kemudian hidupnya jadi lebih mudah dan tidak menggunakan fisikli doang untuk mencari sesuatu gitu survive ya untuk survive nah gua dikasih lah komik-komik yang mungkin secara sejarah komik di Indonesia dan di dunia buat gua notabene menjual nama seorang mungkin lu kenal ya Han Christian Andersen gitu H.C. Andersen dongeng anak-anak tuh biasanya fenomenal dimana pengarang dari Belgia ini dari ada yang bilang dari Belanda dan sebagainya gitu itu jadi sebuah trademark jualan industri pada saat itu gitu jadi semua cerita apapun dikasih label H.C. Andersen H.C. Andersen nggak mengarang sebanyak itu gitu ternyata ternyata di Indonesia seribu lebih mungkin bisa puluhan ribu iya iya itu Indonesia sebenarnya ya komik Indonesia yang mungkin adaptasi dari H.C. Andersen cuma berapa berapa judul tok yang asli gitu yang lain semuanya KW Bro tapi semua kita disuggest dengan cerita yang berbaik bicara tentang budi pekerti ya berbudi beluhur anak yang tabah anak yang survive dan juga sering mendapatkan ke apa keajaiban peruntungan yang baik dan tidak boleh menyerah gitu nah itu yang diajarin oleh komik-komik H.C. Andersen itu biasanya komik-komik cewek kan bukannya H.C. Andersen itu tiba-tiba sepatu ajaib ya kayak apa namanya gadis korek api yang gitu-gitu tuh ya Cinderella gitu-gitu kan artinya banyak cerita-cerita yang tentang budi pekerti sebenarnya nah bapak gua entah kenapa setiap membelikan dia kan buta huruf Jim ya tapi dia entah kenapa daya ingat atau istilah gua tuh emosional intelijensinya keren banget gitu daya rekamnya bagus banget jadi dia setiap membeli di pasar dia tahu mana yang udah dibeli dan mana yang udah enggak gitu yang belum sama yang udah gitu dari gambarnya gambar doang jadi dia merekam segala sesuatu lewat gambar dan dia selalu membelikan gua karena waktu SD tuh gua juara satu terus masalahnya loh dasyat lah gitu ya kan kelihatannya oke sesama juara satu juara satu mulu jadi gua nggak pernah merasa nomor dua gitu loh karena buat gua nomor dua pada saat SD itu itu jadi sesuatu yang apa aib loh gitu lu udah gembel jiwa kompetisi lu kuat iya udah gembel tinggal di pasar lalu kemudian lu nomor dua gagal gagal jadi selalu bagaimana caranya menjadi number one nah bapak gua karena lihat gua number one diajarin lah lewat kata ikrok tadi untuk kemudian membelikan gua komik asian dersen lanjut kemudian komik-komik yang bicara tentang budi pekerti dalam bentuk yang berbeda muncullah komik-komik agama kisah sanabi ya mulai dari Adam sampai ke Nabi Muhammad gitu jadi gua hafal dari kecil lah mau kisah hidupnya Nabi Adam Nabi Yaakob Nabi Yusuf seluruhnya dari Bani Israel di kaya-kaya katam lalu ya katam termasuk ya hikayat-hikayat Arab dan sebagainya dan juga termasuk sebuah sastra yang sangat luar biasa gua pelajarin dari kecil Jim mungkin lu tahu lah ya buat gua sastra terbaik di dunia itu one thousand and one night gitu loh kisah seribu satu malam abu nawas ya salah satunya abu nawas aladin dan sebagainya gitu loh Nah itu itu juga selain kisah nabi-nabi ada tentang seribu satu malam lalu berkembang ke Mahabrata jadi kemudian Mahabrata lu kemek juga tuh ya panjang dari kecil dari SD udah gua katam tuh tentang Pandawa tentang Kurawa tentang apa namanya kisah hidup kunti dengan bapak haramnya si apa namanya Karna gitu ya kan ini erakosasi versinya pasti erakosasi tentunya karena yang paling paling luar biasa kalau versi indianya susah friend ya kalau versi indianya gua baca setelah kuliah malah yang karangan pelal itu ada terbitan Pustaka Jaya itu yang gua baca tapi sebelumnya gua belajar dari dua tokoh komik yang dianggap salah satu komik terbaik di dunia lah ya namanya Rah Wayang Purwa karya Ardi Soma dan Mahabrata seris karyanya erakosasi erakosasi nah dari situ berkembanglah kemudian ke eranya Godam Gundala Tira Sengberani ya kan lalu kemudian Aquanus Pangeran Melar labah-labah maut labah-labah merah dan semua Indonesia itu ya bukan Marvel Indonesia Bro gabung antara DC dan Marvel sebenarnya karena notabene er luar biasanya file komik-komik yang di inspirasi dari mereka istilah istilah temen-temen inspirasi kalau gua mah nyontek gitu adaptasi ya ya adaptasi nyontek ala beda-beda tipis bener-beda ya kan Spider-Man tapi mulutnya kebutuhan itu lama-lama mau gitu karena ketahuan jadi Kapten Nusantara bukan Batman jadi Nusantara bisa ada Kapten Mar gitu ya kan Nusantara tuh berasap gitu eh bersayap kayak macam-macam lah yang namanya namanya tokoh-tokoh superhero tapi buat gua luar biasanya setelah penelitian di zaman sekarang dilakukan dibalik contekan dan dan pelagiat yang mereka lakukan mereka melahirkan sebuah sejarah dalam dunia komik industri dunia Pak buat gua jadi contoh ya dua ikon dua dua item yang buat gua menjadi sejarah tonggak dunia komik dunia ya satu Taguan Harjo bro Taguan Harjo itu melahirkan kata novel bergambar Oh itu tahun 60-an sebelum grafik novel sebelum grafik novel digaungkan oleh Will Esner tahun 70-an gitu Will Esner tahun berapa tahun tujuh puluhan 68 66 60 kesekian Taguan Harjo Taguan Harjo 60 sebelumnya malah dan itu udah keluar dari tulisannya sebuah novel bergambar artinya kalau di bahasa Inggrisin grafik novel gitu jadi Indonesia lebih duluan sebenarnya yang bisa diklaim sebagai sebagai bapak grafik novel dunia itu bukan si Will Esner tapi justru Taguan kalau itu orang Indonesia mau melakukan sebuah terobosan untuk mengklaim bahwa it's the real ini fact ini fakta gitu kenapa enggak lu aja lu kan tahu John itu artinya gua kolektor doang tapi maksudnya yang yang punya kompetensi itu kemungkinan juga nanti ada pemikir-pemikirnya mungkin di sini bisa kita sebut ya Oke ada Seno Gumira mungkin suatu iya dokter komik ya salah satunya lalu kemudian ada dokter komik kedua namanya si si apa Iwan Gunawan gitu ya kan kita juga juga termasuk kolektor komik number one juga itu oke oke ya kan dan dia lah yang termasuk salah satu yang menghidupkan komik di Indonesia untuk kemudian menjadi seperti sekarang dengan mengumpulkan komik-komik Indonesia mereka menyebutnya namanya Pengki dulu Pengki itu pengumpul tokoh-tokohnya tuan Fabianus Fabianus ke seni rupa tahu almarhum nggak tahu dalam marhum gua baru tahu nih bukan Fabianus dosen seni rupa dosen kan Iya Mas Fabi Iya itu salah satu toko baru almarhum itu lah tokoh-tokoh yang kemudian mereka menghidupkan komik Indonesia dengan melakukan apa namanya pameran-pameran yang intens setiap tahun bekerjasama dengan pusat kebudayaan saat itu dan mereka melakukannya di Galnas ya ya lalu kemudian akibat pemerintah apa apa pameran mereka ini membuat seluruh tokoh-tokoh komik yang masih hidup termasuk almarhum Taguan Harjo pada saat itu diberikan penghargaan oleh pemerintah gitu oke cakep tuh momennya tuh jadi momen itu yang dilakukan oleh teman-teman yaitu yang pertama ya yang kedua adalah hadirnya tokoh spider-woman Indonesia telah melahirkan dulu yang namanya tokoh istrinya istrinya lamaut laba-laba merah namanya labah-labah merah-labah merah-merah 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 juga ya kan dan lahirlah tahun 69 itu tokoh labah-labah merah-merah perempuan sementara Marvel melahirkan itu tahun 73 atau 74 Spider-woman Spider-woman jadi Indonesia lebih duluan tetap walaupun basically nyontek bro jadi kreativitas orang Indonesia luar biasa enggak sementek siapa nih akhirnya nih akhirnya walau-walam ya kalau secara fakta artinya laba-laba merah duluan muncul gitu Wah empat tahun lima tahun lebih duluan muncul laba-laba merah daripada Spider-woman ini fakta sejarah gitu ya makanya dua yang lu sebutin ini nih kita duluan tapi kenapa kita inferior nggak mau mengakui itu dulu mungkin sudut pandangnya dulu kalau sekarang nggak inferior sekarang dunia melirik Indonesia itu jadi inferior di komplek itu selesai di generasi kita lah 90 kebawah tapi sebenernya kalau komik Indonesia itu komik silat tuh kalau nah kalau komik silat lalu munculnya baru kemudian setelah berkembang ke ke apa namanya komik komik superhero masuklah gua belajar silat karena silat itu dulu masih belum boleh sama bapak gua karena banyak silat beneran gitu Jon iya gua belajar silat beneran gitu sampai gua SMA surau dan sile ya SMA di samping musolah ini kalau di Padang yang kenaikan tingkatnya berantem sama harimau ya kita dilepas kita dilepas di mulai dari Solo aja ya ada daerah gua namanya Solo dan kita disuruh napak tilas turun ke bawah sampai ke tempat gua belajar silat di kota Padang yang namanya Simpangladensaleh itu yang sekarang jadi tempat kampung gua itu lau sebelum orang kementawai pasti dia singgah dulu di kampung gua namanya ombak purui gitu purus gitu itulah tempat tempat orang bermain surfing sebelum kementawai Oke gua besar lahir gede di situ gitu Nah itu 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 yang nah setelah gua masuk ke era silat masuklah gua kenal dengan mandala si buta dari gua hantu pagi telkora setan warna paling serius ya lalu kemudian jaka tua jaka gledek jaka sembung semua dan gua paling sangat sukalah dengan tokoh ciptaan jair warni ponakandang namanya jaka sembung itu gitu jair itu emang idiot anatominya berantakan tapi ceritanya lebih keren nah movement brand kayak gesturnya tuh tapi stroke emang ini luar biasanya buat gua jair Jim ya gua melihat jair itu cakar ayam itu apa bedanya kalau kita melihat enggak sekarang perbandingkan ini Basuki Abdullah gua bertanya aja nih sebagai orang sinur rupa kalian pasti lebih kuat secara penilaian Basuki Abdullah sangat luar biasa dan realis dan sangat fotografis ya kan gimana dengan Afandi yang cakar ayam juga dimana kekuatannya masing-masing gitu itu pertanyaannya gitu sulit kan Enggak aja jadi gimana yang satu sangat ekspresif yang satu sangat natural gitu dua-duanya sama-sama main bentuk John udah hari carut-marutnya ini masih berbentuk cuman kalau lu bikin begitu ah enggak bersembarangan orang bisa begini nih kayak jair maksud lu nah maksud gua yang kayak si Apandi sama Basuki Abdullah bedain ya beda mazhab beda mazhab beda beda-beda pendekatan ya kalau dulu gua masih baca komik kan gue started dari mandala kan man-man anatominya bagus jangan minta raga udah romantik biasanya jangan minta raga tapi yang ini apa Tengkok Paji Tengkorak ya tiba-tiba kawanku tergila-gila jair tuh keren jelek gini gambarnya pertama gue gitu kan cuman kuditu dia ini banget kagak mau nyentuh yang lain-lain emang gambarnya begini lu baca lu baca dulu pas gua baca ceritanya emang keren keren ceritanya ternyata itu jadi ceritanya udah oke Oh makanya jadi cakep ya Oh jadi gue berproses ke jair tuh ya dan namanya jair kan kalau ini kan lebih man mandala ya man dari Mansur daman ya kan mandala tuh matraman dalam raya maksudnya maksudnya Oh bener-bener bener-bener berarti ketika gua masuk IKJ lau gue ketemu Edi mandala Edman lu nama lu ngingatin gua sama tokoh komik siapa John mandala ya memang dari mandala udah disitu ya mandala tuh matraman dalam jadi ke ternyata seluk-beluknya ketika gua ketemu dengan Pak Mansur daman alias man alias pengarang mandala itu memang dia suka main kerumahnya jair namanya matraman dalam itu masih 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 muridin jair lah ibarat ya bukan jadi dia termasuk salah satu orang yang berkomplot dengan jair untuk satu penerbitan besar nah karena dia main di matraman dalam dia bikin lah tokoh matraman dalam itu yang disingkat jadi mandala bro gua kan tau kan Edman enggak tahu singkatan dari Edi mandala enggak tahu mandalanya apa matraman dalam lu bilang anjir lu pas namanya kan mandal nama lu mantep juga ya enggak mandala matraman dalam itu juga pakai nada gitu kan alis begini-begini kan nah itu benar kenyataannya benar cipuak lagi gua gua Apple Apple sama jair ya dulu sempat gua sempat karena kagum sama dia udah sampai gua beli ride-nya dulu gitu oh ada lu beli gue gua terbitin tapi kemudian karena ada satu kendala enggak jadilah ya gitu tapi tetap gua 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 berikan ke jair ride-nya apa namanya balikinnya lalu kemudian jair membalikan gua uang ketika ride-nya itu diambil oleh salah satu penerbangan penerbangan perusahaan film Oh gitu dan semua ride-nya dipegang mafalcon Oh semua semua karek-karek jair dalam arti karena gua kagum banget dengan dengan yang namanya Jakasembung karena dari Jakasembung gua belajar tentang satu ilmu yang namanya rawarontek gitu yang secara ini kita kan nggak pernah tahu yang kepalanya kemana sama badannya kalau tidak dia nyentuh tanah dia hidup lagi ya padahal mungkin jair juga mengadaptasi dari ilmu dari gerombolan-gerombolannya kurawa pada saat itu yang kemudian punya ilmu rawarontek itu atau Pancasona yang yang kalau dia potong 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 lalu kemudian terputus badannya lalu ketika nyentuh tanah dia nyambung lagi gitu dan ketika gua SMP ya kalau nggak salah lah lahir lah film Jakasembung yang main beri Prima itu gua kagum banget matu film sama tuh gua suatu saat suatu saat nih la gue pengen juga lah bikin film silat sekali gitu Nah itu lu yang menginspirasi lu bikin film itu Jakasembung itu salah satunya komik Indonesia bro Oh bukan filmnya justru dari dari awal gua ngumpulin komik buka taman bacaan kalau dulu tren bro Oh kalau dulu sempat sebelum era 2000 itu muncul rental VCD DVD yang ada yang menyebabkan penyawaan 80-90-an ya 90-an gitu nah tahun gua kecil itu dimana-mana taman bacaan minat baca orang tuh besar sampai kemudian komik dirazia di sekolah diambil mah guru padahal gurunya juga baca komik dibawa komik kita diambil lalu dibaca mah dia gitu lu termasuk sering bawa komik lu juga jangan-jangan bolos ke teman-teman bacaan juga bukan gua bawa komik gua seselain ke temen-temen oh emang panang 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 ini ini waktu dia udah biar gua juga bawa koper kan tas koper bro bro ada yang baru bro sebelah buku-buku pelajaran sebelah komik dan kurang ajarnya dari jaman SMP itu mulai ada yang kurang-kurang ajar bro apa bro ada eniero gak katanya kancing lo gitu terobosan bro lu siapin kan tapi enggak gua kan gak ngerti juga awal eniero awal awal tapi akhirnya gua tanyalah ke temen-temen gua di pasar nih di pasar Padang itu ada eniero bang eniero ada gak taunya urusannya gak jauh dari selangkangan brother gitu urusannya uh iya terat terat bahasa terat bahasanya memang begitu aduh gua bilang boleh gak gua pinjam gua pinjam lah ada lima orang begundal-begundal buat gua jadi sasaran empuk duit bro anak orang kaya ya iya iya boleh bro ini ada nih karena gua gak boleh baca John katanya oke bacanya lewat gua duit lu mana gitu loh jadi gua kasih moral gua rusak lah jaman itu emang rusak sampai sekarang gitu itu salah satunya buat perusahaan gua adalah literasi itu John bukan masalah moral masalah literasi itu iya iya artinya pernah lah gua ngalamin peristiwa-peristiwa jangan-jangan speak-speak kesenian dia dari eniero semua law basicnya nih iya kan setelah eniero masuklah gua jaman SMA jaman SMA itu gua naik kelas kan law bapak gua nanya lagi nih lu SMP masih juara mulu John SMP udah mulai enggak lah udah mulai bandel biasanya begitu ya udah mulai ya tapi masih-masih 10 besar lah bro udah mulai tumbuh kumis biasanya jembut 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 mulai ada bulu-bulu halus di selangkangan gitu nah udah mulai colongan cium-cium masih ngomong selangkangan bulu-bulu halus ya jembut itu artinya gitu tapi udah SMP udah colongan cium-bipi uni-uni ya udah ya gua dicium terlalu bro wih anjing-anjing iya suster suster gak tau kenapa ya gua gua tampang biasa-biasa aja iya kan ganteng-gantengan lu sama malau oh iyalah insyaallah iya kan gitu tapi tiba-tiba cewek-cewek itu berebutan pengen apa ih lucu ih ini gitu loh ganteng-ganteng gimau itu bro gua jadi heran sampai sekarang gitu Jadi udah lah kalau cewek udah lah udah ga bisa dibicarainya ga masuk dalam ini lo lah ya ah, itu hal yang bukan sebuah prestasi lah ya nggak usah dibicarakan iya kan berat gitu bro berat Karena itu ya dibilang aib ya enggak, dibilang enggak aib ya gimana lah gitu ya kan Jadi yaudah lah gue lanjutin aja loh Gue emang Gimana menurut pendapatan lo Wah menurut pendapatan Rekening gue dong Iya kan Oke gue lanjutin ya Setelah gue SMP, bapak gue kembali bertanya Lo dapat hadiah apa untuk masuk SMP? Oh pas lulus nih, lulus SMP Gue bilang, daripada gue ngerental nyolong-nyolong nonton Ketempat orang lain yang punya bioskop-bioskopan Gue pengen bikin bioskop pak di rumah Bikin lah yang nama, dibeliin lah sama bapak gue Betamek C7 apa? Oke Lagi high pada jaman itu ya Paling talk lah Tidur, masukin tidur Ya kan? Lalu buat nonton BF sama dia Lo kira dia salahnya? Enggak, enggak Benar, benar Benar, benar, benar Itu tahun berapa itu? Tahun 86 Ya gue 84 udah boteh Itu lu anak periuk Gua lu anak periuk Beda Padang John lu kan di atas gua Padang agak kuat, friend Banyak mata-mata Apalagi gue anak-anak pesantren Belajar ngaji Masadi Sarah, friend Iya Sara, Basadi kita buang Nah Lu bikin bioskop ini nih Nah, gue bilang sama bapak gue Boleh enggak dibeliin Betamek Oke Lalu kemudian Mulai deh gue cetak kartis, law Ya Bo Gue mau bisnisnya kenceng nih Weee Luar kepenya kuat nih, bro Bagus matematikanya Juara satu terus Gua bikin lah kartis-kartis Kayak bioskop gitu Ya, seakan-akan Enggak, lu udah demen Bulak-balik bioskop lah Ya, mulai nonton lah Mulai nonton Tapi nontonnya lewat Bukan bioskop Artinya Bioskop-bioskop Ada orang yang buka rental di rumahnya Lalu kemudian ada bioskop Yang kita nonton Bayar gitu loh Bayarin murah Murah-murah Kalau di bioskop kan bisa 100 perak Kalau di sana kan kita 10 perak Orba-bren Jadi emang nonton Orang yang punya Ini ya, TV Mabetamax dulu Dan TV gue minta TV yang gede Jadi dibeliin TV gede Jadi kayak layar gede Kalau dulu tuh 24 inch itu Udah gede Udah gede Udah gede Melendung-melendung Tapi gede Karena ada lemarinya, law Kalau beli Oh, yang begini Enggak dong Yang tutup Tutup Cip Cip Bisa grundik Bisa donson Donson Sharp dong Dan itu masih tam putih Padahal itu Di kampung gue masih tam putih Emang setau gue harus Titi berwarna Jadi bisa nyalakan video Ada-ada Jadi kemudian Dipasangin lah Kayak Color bar Color bar Istilahnya Color bar Filter kan Dipasangin supaya keliatan berwarna 80-an masih itu keren Nah Ketika era-era 87 Baru keluar tuh TV berwarna Belilah Karena udah dapat duit Dari kumpulan-kumpulan Gue bikin bioskop nih Berwarna pertama ITT Bukan Fuji Electric Namanya Puji Puji Lu pernah ingat gak Nama merek Puji Electric Itu tuh Setau gue Kalau gak grundik Ya Johnson Setau gue Kalau tipi yang Yang lemari ya Wah tipi gue Tipi berwarna gue Lebih caur lagi Jadi beli TV Zaman itu Paket tau Oh Jim Beli TV paket Jadi kalau kita beli TV Sekaligus sama Layar Lemarinya Sama itunya Sama tutupan Kaya tutupan Aquarium gitu Itu kan bonusnya Nah Lintarnya tuh bonus Biasanya Orang kadang ada nih Temen gue Kan ada yang Cetek Gue tau kan Ada yang di efek doang Wih Oh pake ini Pake Taga dia biar ini Tenang nih Bisa nih Cetek Biniin Cep kan ada juga Cuman gitu doang Cuman efek doang Lemari tambahan Oh cuman nih Wih bisa nih Nah Dasian bahayalah Posisi yang uniknya tuh Posisi layar TV nya TV nya tuh Dinaikin lagi Dikasih level gitu Oke Jadi Mejanya Lo kasih level lagi Sehingga kemudian Orang-orang nonton Di lantai semua Dan tuh Gue susun Kalau rame banget Full house tuh Rata-rata full house Dan bau banget kan Anak-anak SD kan Pasti nonton kan Bapak-bapak Ibu-ibu Namanya orang pasar bro Iya kan Kedua kan lu kagak nyiapin AC juga Iya Ada-ada Belum ada Belum Baru jaksel Dan rata-rata Di kampung itu Listrik paling tinggi Semasa 900 900 watt 900 watt Dipandang baru jalan hangtua Tuh keren Yang udah pake AC Akhirnya yaudahlah Ya kan Pokoknya pengap Pake kipas angin aja Kipas angin Nah itu rumah gue Yang lantainya datar Lama-lama Nguruk bro Buset deh Nah gitu Karena 3 tahun nguruk Nah dari mana Gue tiba-tiba Tau film Apa Dari situ Salah satunya Gue Karena banyak Seluruh film India Mulai dari Stasi Kapur Isi Kapur Emam Malini Emam Malini Yang minta bacaan Terus mereka Paling cantik tuh mereka Namanya Ya kan Terus Kumar Guraf Dan sebagainya Nah itu masih tau tuh Itu gue Lalu kemudian Ada film Cina-nya tuh Cina ngamuk Istilah gue ya Toliongto Itu ya Toliongto Tokohnya Serial 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 Cengkwan 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 Yang semua Keluaran Cangceh lah Gitu Jadi orang-orang Belum tau Cangceh Gue udah nonton Cangceh Tuh gitu Sutradara Baru kenalan John Woo Ben John Woo Mau udah 80an No Film silatnya Banyak dulu Sebelumnya 80an ketika Dia bikin Battle Tomorrow Geng Len Bos Di Indonesia Namanya Tapi sebelumnya Ada Yang Master Jackie Chan Sebagainya Itu masih John Woo Awal-awalnya John Woo Gue sih banyak Masukan baru Akhirnya Gue Jackie Chan Sebelum Jackie Chan Chen Lung Tapi gue gak tau Untuk sutradaranya Jackie Chan Sebelum ke Amerika Doi Gak Jackie Chan Ketika Cina Harus ada Nama Barat Di depannya Makanya Sam Hung Chin Pau Namanya Jadi Hung Chin Pau Namanya Jai Sam Hung Gitu Sam Hung Itu gara-gara Kan kata Sam Some Sam Gitu Jadi namanya Hung Chin Pau Jadi Sam Hung Chen Lung Jadi Jackie Jackie Chan Iya kan Iya Apa namanya Si Juara karate ini Chen Cetan Ini lu bener Apa kagaknya Gue ya Ya aja Gue nih Cetan itu Dari Dari Donnie Yuen Yang main Masa Donnie Yen Donnie Yen Cetan namanya Cetan namanya Dulu Gue nerima-nerima aja ya Abis ini Baru gue googling Nah ini Pasang jawabannya Nih Silahkan Lalu kemudian Ada yang namanya Kita nonton Jadi sebelum Dia main di Indonesia Dia main dulu Di Cina Loh Oh ini Berta Resonata Willy Dozan Willy Dozan itu orang Cina Iya Namanya Chuang Chen Li Oh itu Gue nonton Kumpu zombie Kumpu apa Gitu Nah ketika pulang ke Indonesia Ada main film Pendekar Liar Judulnya Itulah gue tonton Pertama di bioskop Film bioskop Pertama gue tonton Karena gue kagum banget Sama Willy Dozan Ini sebenernya Ketika dia main Di kungfu zombie itu Nah disitulah gue tertarik Lalu kemudian Wah suatu saat Pengen lah Ya bikin film Bikin film Gitu Mulai dah bikin Bikin film Sendiri gitu Wah Pakai apa itu Jun Pakai apa namanya Pola-pola Belagak-belagak Shooting aja Gak ada alat rekamnya Bro Jadi ada kamera foto nih Kita foto-foto Lalu kita jajarin Bergambar cerita bergambar Yang Kayak storyboard Ah kayak storyboard Itu SMA tuh SMA Jadi nyusun cerita Lewat gambar Jago gue tuh Daya hayal Anak pasar di Padang nih Makanya ketika gue masuk IKJ Kok ada pelajaran Penerimaan Masih Tunggu dulu Jangan masuk IKJ Dulu Anjing-anjing Sama dia pengen di ini Ini Oke lah Lalu kemudian Ini Yang salah satu Sebenarnya Gue Ini Dari gue Pengenanya ke lu Jadi ada cerita Kalau kita Lihat di rumah Masa depan Ada toko Sangha Anak pasar Yang pintar banget Di pasar buka Taman bacaan Kios bacaan Toko buku kalau dia Bukan taman bacaan Taman bacaan Taman bacaan Taman bacaan itu Dan itu Sosok si John Bener John Menurut teman-teman Ketika tokoh gue itu Teman-teman SMA gue Manggil gue Sanghaji dulu Cuma bedanya Gue gak kacamata Iya Sanghaji berkacamata Tapi apa yang gue lakukan Sama Orang-orang kampung gue Disebut Sanghaji gue Tokohnya Tempat orang bertanya Belum menjawab juga Jadi dianggap udah Ini berjalan lah Kalau istilah sekarang Zaman dulu belum ada Google Wikipedia berjalan lalu ya Google berjalan lah dulu Wiki John Apanya John Wick Wiki John Kok jadi kesitu John Wick 1-4 loh Keren loh Bantai-bantaian mulu Ya itulah artinya Ini yang diketawain Bukan kita ini Karena malau Mengalami era yang sama Cuma di tempat yang berbeda Bedanya gue di kampung Malau di kota kan Kampung juga Enggak ya Enggak lah Pusat kota tuh bro Enggak pusat pinggir Pren Tanjung Priuk tuh Tempat semua peradaban muncul Tempat semua peradaban muncul Tempat bertemunya Semua peradaban Tanjung Priuk Boleh boleh Cina Arab Bule Apa semua disitu tuh Batak ya Gue langsung-langsung Flashback nih Berarti ketika lu Dari Padang Ke Jakarta Ke Priuk dulu Ke Priuk dulu berarti Enggak Nih Kampau tampung Mas dimasuk nih Tante gue ke Priuk Bukan lu Bukan gue Jadi 2 tahun sebelum gue berangkat Tante gue sudah 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 merapat di Priuk Lalu kemudian mereka Buka Satu toko Di pasar rumput Karena apa Salah satu paman gue itu Paman jauh lah Itu buka konveksi Namanya Ranger 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 Jadi Tuben gak pake Tyler Enggak Konveksi bro Oh iya Konveksi celana-celana Jadi Ini Pabrikan Nah gue tinggal di pabrik Tapi sebelumnya Gue di Padang Itu juga Zaman SMP Entah kenapa Gue Multiculture lah Artinya Tidak orang yang rasis Tidak pernah Gue Ini Cina Ini Arab Ngapain juga Iya kan Gak Kan banyak juga yang rasis bro Dari kecil Gitu Boleh ngomong begini udah rasis loh Gak apa Rasisme hidup di Indonesia Gitu Iya kan Sehingga Semangat kebinekaannya Keren kan Oke Jadi Gue Gak sengaja Bapak gue itu juga Suka bermain Dengan Cina-Cina Gitu Nah Cina-Cina ini Ngedarin Porkas Lau Porkas Oh ini berarti Peristiwa 8485 nih Kejadiannya nih Lo udah SMA tuh SMP bro Iya kan Nah ketika mereka Ngomong-ngomong Gue punya ide Pak Gue bilang Gue edarin deh Lo bisa Ngedarin Gue masih SMP tuh Lo bisa Biaya isah pak Ambil-ambil dulu aja Keteman bapak Gak pake modal ini kan Jadi satu buku Gue bisa dapet Untung 600 nih 600 perak Bangsa 600 ribu lah Sekarang Gitu ya Jangan Lebih-lebihin Dolar masih 200 Berarti harga Harus 200 ribu dong Iya Kan kagak Bukan maksud gue Dolar waktu itu Masih 200 perak Gitu Ya sekarang Dolar 15 ribu Loh Hitung aja Ya taruh lah Berapa lah Pokoknya 600 perak Gede 600 perak Gede Nah satu buku tuh Gue dapet Lalu kemudian Ketika gue ngambil Lebih dari 50 buku Maka gue akan dapet Komisi 800 perak Dinaikin 50 buku Nyampe lo tuh 50 buku Awalnya gue ngedarin doang Habis 20, 30, 40 gitu kan Mentok di 40 Gue kompatriot Gue banyak nih Gue kerahin nih Anak-anak kampung seluruhnya Lo mau duit Mau duit Mau duit Mau Lu dari 10 10 10 Data MLM Multilevel MLP Multilevel Porkas Di data nih Jim Eh Porkas itu Judi bola Tapi denas sosial Dulu legal Menteri sosial yang ngedarin Ada izin MUI dulu ya Dulu Dulu buat Di bawah Menteri sosial Nah Lalu kemudian Gue data bro Ternyata ketika Gue data Gue mendapatkan data 150 buku Ditambah gue 40 buku Berarti gue bisa ngabisin Berarti gue bisa ngabisin 190 buku Hampir 200 Hampir 200 buku Mentok-mentok Ternyata gue bisa ngabisin 250 buku Ketika gue edarin Lo setor Lo dapat Gue kasih Dapat komisi 800 Gue ngambil Cuma dari mereka Gue kasih 500 Tapi setor Di bawah Jam 8 malam Karena jam 9 Harus Ya udah Udah kesetor Bener Ya Duitnya Dianterin bapak gue Atau diambil cinanya Ya kan Dengan Dua orang pengawal Yang jagain Panggil Pereman-pereman Pasar Daerah gue Brong Masalahnya Panggil Yang jagain Jadi jagain Yang nganterin Duit Nganterin Duit Pakai Tantong Nah Bayangin Ketika gue dapat 600 Kali 40 Buku Itu Sekitar 224 Rebu Wah Mungkin Endangnya Tujuan Kaya Raya Dan itu Seluruh kampung Gue bayarin Makan Wah Udah Kebayang Tujuan Udah Kebayang Mau minum Dan itu Kebawalah Sampai Gue Kaji Punya Dikit Jangan Dikaji Dulu Yang Pandangnya Menarik Tidak Nah Pada saat Gue Darin Besoknya Berkembang lagi Muncul TSSB SDSB TSSB TSSB Dulu SDSB Yang juga Judi Empat Angka Tapi Yang dulu Undian Harapan Tiba-tiba Legal Sekarang Lewat Judi Buntut Tapi Legal Jadi Kalau Bola Pasti Liga Inggris Queen Park Ranger Nottingham Forest Tiap Minggu Lalu Tebak Score Ada Jadi Kalau Chelsea Manchester City Ntar dulu Belum ada Nottingham Dan Jagoannya Memang Jaman itu Liverpool Liverpool Sama Manchester United Wah Lu Jangan Belain Manchester Masih Tengah Itu John Gue Judinya Doang Tahu Itu Judi Nah Itulah Yang Terjadi Lalu Kemudian Tiba-tiba Nambah Lagi Duit Dan Gue Saking Banyaknya Duit 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 Ya Buat Ternyata Supaya Kemudian Ada Tabungan Nah Ketika SMA Lalu Satu Saat Ada Teman Gue Sekelas Tiba-tiba Bawa Ini Lalu Apa Namanya Buklet 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 Institut Kesenian Jakarta Ini Institut Kelenan Jiwa Ini Dulu Ada Brosur Dari Mana Dari Sampai Ke Padang Jadi Ternyata Adik Teman Gue Sekelas Ini Adiknya Almarhum Edi Riwanto Edi Riwanto Ini Kita Sangka Orang Jawa Padang Tinggal Di Dekat Rumah Gue Jadi Dari Situ Gue Tahu Baru Gue Baca Mas Edi Gitu Tapi Kan Tampang Di TV Sudah Serik Kita Nggak Nyangka Bahwa Oh Gue Kira Mas Edi Terkenal Edi Riwanto Edi 41 Salah 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 Edi Riwanto Pemain Televisi Terkenal Pemain Smetron Terkenal Pemain Film Berapa Film Terkenal Pemain 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 Jadi Tokoh Baik Tokoh Yang Banyak Ilmu Yang Gue Cangkap Nah Disitulah Tiba-tiba Keinginan Gue Yang Terpendam Yang Tadinya Gue Mau Jadi Insinyur Dan Mau Kuliah Di Unan Ikut Lado Ujian Unan Tapi Gue Lulus Di Unan Gue Robek Lalu Biar Dicerita Dulu Lalu Sinematik Banget Gue Robek Ujian Terima Di Unan Di Unan Jurusan Teknik Bro Gak Ada Yang Lain Lalu Lalu Kemudian Tiba-tiba Teman Gue Bilang Gue Mau Masuk Sinematografi Ikaji Ada Namanya Budi Ada Masih Ingat Gue SMA 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 Terbaik SMA 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 Sempat Sempat Menteri Sempat Jadi Wamen Bukan Wamen Menteri Ditolak Karena Punya Dua Keluarga Negara Teman Teman SMA SMA Universenya Berbeda Berbeda Beda Dunia Dia kan Dunia Exact Kalau kita Kan Dunia Di Atas Exact Exactly Kalau kita Exact 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 Nah Nah Jadi Kemudian Dari Eddie Riwanto Inilah Kemudian Ketika Teman Gue Bilang Gue Mau Masuk Cinematografi Ikaj Gue Mau Masuk Teater Tadinya Lo Bukan Jadi Pemain Ya Lo Karena Gue Mau Ngambil Jurusan Skenario Datang Lah Gue Kalau Lo Masih Ingat Dulu Waktu Ikaj Namanya Mbak Popon Oh Mbak Popon Oh Jaman Gue Itu Baru Baru Masuk Mbak Popon Gue Daftar Mbak Saya Mau Daftar Dong Dianterin Lah Gue Sama Paman Gue Kan Di Paman Yang Rangers Tadi Nah Tiba Tiba Dianterin Lah Gue Ke Ikaj Ketemulah Bang Mucus Itu Idola Dulu Yang Ada Di Tarjo Jadi Apa Itu Ketemu Adrit Mau Foto Malu Apa Segala Macem Dulu Daudah Daudah Bukan Maksudnya Meminta Foto Kan Kita Bawa Kamera Inferior Inferior Dark Namanya Anah Kampung Datang Kota Ya kan Pasti Bawa Kamera Maksudnya Untuk Dokumentasi Masih Banyak Kamera Kamera Yang Isinya Cuma 20 20 Spot Tapi Habis Itu Kameranya Buang Ya Masih Ada Puji Yang Cuma Sekali Pakai Buang Nah Dokumentasi Tiba Tiba Pocket Tiba Tiba Kita Datang Gue Bilang Ke Mbak Popon Itu Mbak Saya Mau Daftar IKJ Ini IKJ Tapi Saya Mau Daftar Jadi Penulis Skenario Saya Mau Masuk Masuk Teater Masuk Teater Dikasih Buklet Tapi Gue Tulis Penulisan Skenario Mbak Popon Bilang Loh Salah Jurusan Ini Kalau Masuk Jurusan Skenario Masuk Ke Sinematografi Sesuai Dengan Kata Teman Gua Gitu Berarti Ketemu Lama Teman Gua Si Budi Ini Jadi Salah Jurusan Saya Masuk Sinema Katanya Sinema Lu Beli Formuler Lagi Berarti Enggak Enggak Beli Tinggal Datang Disitu Tinggal Ngeriak Minta Awalnya Tinggal Minta Baru Beli Kasihan Buat Ilmu Apa Gue Nyesel Oke Terus Jangan Terganggu Gue Bikin Masuk Jurusan Sinematografi Untuk Gue Gak Tau Kamera Gue Gak Tau Apa Direktur Fotografi Gak Tau Direktur Gak Tau Ini Masuk Penulisan Skenario Masuk Lagi Diuji Misbah Diuji Mbak 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 Suzen Doktor Sekarang Suzen Hair Tobing Gitu Segala Macam Dicuji Sama Jadi Ketika Ditanya Kamu Mau Apa Saya Mau Cerita Cerita Cerpen Gua Men Oh Lu Sempet Cer Zaman Di SMA SMP Gue Ada Nulis Di koran Maka Bahasa Minang Mungkin Lo Kalau Pernah Di Padang Tau Namanya Canang Karena Itu koran Mingguan Yang Kemudian Gue Nulis Dengan Bahasa Minang Bentuknya Prosa Liris Kalau Prosa Liris Gue Baru Tau Prosa Liris Namanya Pada Saat Gue Kuliah Di IKJ Gue Dikasih Salah Satu Buku Oleh Almarhum HB Yassin Pada Saat Gue KB Yassin Kamu Kalau Mau Tau Prosa Liris Ini Kalau Mau Tau Satu Yang Sangat Visual Katanya Kamu Baca Ini Dikasilah Gue Pengakuan Pariem Linus Suryadi Ag Disitulah Gue Tau Kata Pertama What The Meaning Of Prosa Liris Jadi Dia Menggambarkan Bentuknya Seperti Puisi Tapi Berbentuk Prosa Berbentuk Pencerita Novel Itu Itulah Baru Tau Gue Ternyata Gue Sudah Pernah Membikin Waktu Gue SMP SMA Dengan Gaya Gitu Pola Pantun Di Depan Baru Isi Pola Pantun Depan Baru Menceritakan Keseluruhan Semua Story Cerita Bukan Sekedar Penggalan Penggalan Kata Doa Jadi Feeling Aja Jadi Bakat Yang Otodidak Bapak Gue Buta Uruf Ibu Gue Petagam Biasa Yang Sangat Men-support Anaknya Dan Gue Secara Enggak Sengaja Berkenalan Dengan Sastra Dunia Lewat Komik Ada Album Cerita Keluaran Gramedia Dulu Jadi Tentang Robison Crusoe Apa Ivan Ho Kita Baca Lewat Komik Yang Cuma 24 Halaman Itu Tapi Ternyata Gue Dari Kecil Sudah Baca Sastra Dunia Makanya Ketika Gue Kuliah Dan Ketika Gue Masuk Gue Ketemu Pak Misbah Di Uji Segala Macem Gue Bisa Jawab Semua Gitu Tentang Charles Deacon Tentang Apa Gitu Udah Gue Baca Semua Tentang Ernest Hemingway Ya kan Jadi Udah Gue Baca The All Men And The Sea Laki Laki Tua Dan Laut Pertempuran Penghabisan Lalu Kemudian Moby Dick Moby Dick Lalu Kemudian Ada Robinson Crusoe Robinson Crusoe Lalu Kemudian Three Masketeer Alexander Duma Segala Macem Jadi Udah Hapal Dari Kecil Tentang Sastra Tanpa Sengaja Gue Belajar Sastra Pada Saat Gue SMP SMA SMP SMA Itu Kan Kita Pengen Banget Jadi Penulis Penulis Tuh Karena Ada Hilman Dengan Lukus Terkenal Pasti Alitopan Alitopan Justru Belakangan Gue Kenalnya Gitu Lu Bukan Angkatan Alitopan Dulu Tapi Gue Tidak Pernah Tahu Eforia Alitopan Karena Lebih Duluan Di Tahun 70 Dan Di Film Pun Di Kampung Gua Alitopan Gak Begitu Meledak Meledak Di Padang Jaman Junaidi Salat Jaman Widi Santoso Widi Santoso Widi Santoso Sebelum Junaidi Junaidi Dulu Baru Kemudian Widi Santoso Nah Kemudian Lu Malah Hilman Hilman Lopus Hilman Dulu Nah Dengan Hilman SMA SMA 86 Hilman Tudah Exis Dari Tahun 84 85 Dengan Judul Lupus Di Hai Nah Di Keluarlah Buku Karya Pertama Hilman Yang Dikumpulin Di Hai Itu Judulnya Dari Kejarlah Daku Kau Kujitak Ketika Kajarlah Daku Kau Kutangkap Meledak Ilman Menuliskan Itu Tahun 86 Lupus Pertama Judulnya Kejarlah Daku Kau Kujitak Itu Kumpulan Dari Dibikin Dari Itu Jadi Kumpulan Novel Dia Pertama Berisi Cuma 15 Jaten Meledak Wah Kagum Kita Karena Sama-sama Penggemar John Taylor Woy 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 Siapa Itu Profesor Duran Yang Pengen Menciptakan Manusia Tapi Gagal Sampai Pecat Akhirnya Diambil Sama John Taylor Untuk Menamakan Nama Duran Duran Itu Gue Sangat Suka Dengan Kelompok New Wave Ini Yang menjadi Bagian Dari hidup Gue Kakak 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 Senang Jim Morrison Memang Gue Tau Jim Morrison Dari Kakak Gue Perempuan Gitu Kasetnya Gak Sengaja Gue Ketemu Ada The Doors Gitu Gue Tahunya Dari Itu Tapi Yang Gue Pribadi Spirit John 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 Taylor Rambut Panjang Gondong Anggung Taylor Ada Padang Ya kan Ya kan Gini Bro Ada Gitu Nah Itu Sangat Terkenal John Taylor Dengan Gayanya Itu Yang Kemudian Jadi Prototipe Tokoh Lupus Hilman Bener Ya kan Nah Pada Saat Itulah Gue Sangat Kagum Dengan Gurunya Hilman Namanya Mas Wendo Arswendo Atmoiloto Ada Dulu Pelajaran Waktu Di SMP SMA Setiap Minggu Di Majalah Hai Ada Namanya Mengarang Itu Gampang Dan Itu Sangat Kita Ikutin Tiap Minggu Dengan Pola Dialog Dia Mengajarkan Dengan Pola Dialog Tapi Bukan Dengan Sistematika Yang Sangat Rumit Tapi Sangat Praktis Dan Sangat Membuat Ilustrasinya Kertas Panjang Kebawah Ya 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 Weda Mas Weda Ya Kan Dan Dari Situlah Kemudian Gue Pengen Minta Tolong Sama Temen Gue Justru Salah Belinya Gue Minta Arswendo Atmoiloto Pelajaran Itu Gampang Mengarang Mengarang Gampang Malah Dibeli Nama Dia Surobuldog Pandir Kelana Oh Gak Tahunya Ketika Gue Masuk IKJ Direktur Ininya Rektor Gue Pandir Kelana General Itu John Ya Raden Maslamet Danung Sudirjo Langsung Gue Pengen Ketemu Pandir Kelana Mau lulus Mikajik Enggak Penting Gue Foto Dulu Pandir Kelana Buat Gue Orang Besar Yang Gue Kagumin Ketika Gue Baca Surobuldog Gitu Sama Bang Mucus Gak Berani Gak Berani Gak Gak Suka Namanya Nama Nama Pandir Kelana Itu Mungkin Cikal Bakal Kemudian Lahirnya John Pak Derantau Itu Dari Situ Juga Gitu Wah Yang Baru Dengerin Ketika Ketika Gue Lulus Orang Pertama Yang Cari Dan Tuk Foto Adalah Pak Pandir Kelana Waktu Keterima IKJ Dan Lulus Gue Karena Dianggap Lulus Yang Cukup Terbaik Di Angkatan 88 Padahal Kampung Banget Kampung Banget Padang Banget Masih Padang Banget Itu Akhirnya Gue Lulus Gue Masuk Mulai Berani SKSD Jumon Nal Urusan Nyali Emang Rada Terdepan Orang Sumatera Jod SKSD Mulai Kemudian Gue Kuliah Kuliah Lalu Kemudian Gue Tinggal Di Pabrik Lalu Kemudian Gue Ini Mak Gue Tiba-tiba Ikut Karena Nangis 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 Nggak Mau Anak Laki Lakinya Orang Padang Kan Mak Gue Sampai Buka Jualan Dan Gue Sampai Nangis Kalau Ingat Itu Sekarang Gitu Dia Jualan Hanya Untuk Ikut Gue Dia Jualan Pake Gerobak Lau Film Iran Dan Itu Rizal Basri Tahu Editor Sinemart Dan Gue Pulang Selalu Ke Grogol Gue Bareng Selalu Naik Bis Malam Bis Bis Kota Itu Dengan Rizal Dan Gue Selalu Nunggunya Di Metropol Baru Gue Naik Itu Gue Turun Di Jembatan Besi Rizal Turun Di Grogol Amayudi Dattau Kadang Kadang Surajudin Surajudin Dattau Itu Belum Nama Yudi Dattau Gue Masih Namanya John Nedi Kurnia Belum Nama John Pak Inderato Nanti 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 Lu Jelasin Ya Ya Nah Gue Pulang Laka Jembes Jembatan Besi Nyokap Lu Disitu Dari Situ Jualan Men Nunggu Sama Bokap Gue Jualan Hanya Untuk Supaya Gak Pisaman Laki Lakinya Gitu Suatu Saat Ketika Gue Pulang Gue Dengar Gue Nangis Nangis Bapak Gue Tabrakan Karena Tapi Orang Yang Nabrak Bertanggung Jawab Karena Orang Kaya Dia Bawa Bapak Kau Rumah Sakit Dikasih Uang Dikasih Ini Dia Minta Maaf Gue Kalau Ketemu Orang Yang Nabrak Bapak Gue Kalau Masih Hidup Buat Memori Yang Sangat Luar Biasa Buat Gue Orang Karena Dia Pernah Nabrak Bapak Gue Di Grogol Dan Gue Gak Tahu Orang Siapa Sekarang Ya Kan Nah Buat Gue Gue Nangis Disitu Untuk Pertama Kalinya Air Mata Gue Jatuh Yang Selama Ini Gue Gak Pernama Nangis Dari SMP Pertama Kali Gue Jatuh Disitu Dan Nyokap Gue Gue Suruh Pulang Kepadang Kepadang Tinggalin lah Gue Gue udah lulus IKJ Ngapain juga Diikutin Kalau saya Merantau Mak juga Ikut disini Gue kepikiran terus Ikhlasin lah Anakmu Nah Seminggu Kemudian Bokap Gue yang udah sembuh Akhirnya Berangkatlah Ke Minah Balik Karena mereka Memang Jualan yang Paling laku Disitu Dirindukan Dia Dia membuat Sebuah Jualannya Itu Nasi Pecel Soto Dan itu Dia buka Dari jam 6 pagi Sampai jam 9 pagi Udah habis Saking laris Jadi Nyokap Gue tinggal Ngambil Ngambilin Doang Nah Kembalilah Dari situ Baru Kemudian Gue Dan Gue Juga Ada Masalah Di Fabrik Akhirnya Gue Putusin Untuk Nginap Di Kampus Di Kampus Gue Nginap Dengan Gerombolan Yang Namanya Franz Paat Minta Ijin Doma Franz Praspaat Sebagai Macan Macan Kampus Praspaat Artistik Yoy Prancis Ada Andre Haryanto Andre Andres Astro Lalu Kemudian Ada Berapa Temen Yang senior Senior Yang Termasuk Edimandala 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 Angkatan Beda Abang 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 Setahun Nah Minta Ijin Lama Mereka Akhirnya Nginap Gue Arya Teja Yudi Nginap Suatu Saat Gue Nulis Lau Di Masih Kertas Gara-gara Mesintik Nih Kan Mesintik AM Yang namanya Himpunan Mahasiswa Cinematografi Itu kan Di depan Dulu Gedungnya Ada Ruangnya Di depan Tapi Nggak Pernah Dipakai Mesintik Udah Listrik Belum Masih Manual Gitu Goli Aduh Repot Terus Gue Bilang Bro Gue Pakai Aja Minta Ijin Lama Gerobola 87 87 87 Ada Rizal Ada Ini Dengan Segala Ngehek Ngehek Kebayang Kebayang Ada Adian Kan Abis Lagu Tapi Dari Padang Lagi Udah Ditandain Juga Dari Awal Kayaknya Penghil Yang Latu Tapi Yang Sayang Amah Gua Disitu Franz Oke Franz Pakai Jadi Di Saat Mereka Tidur Habis Mabok Mabok Gitu Gak Perlu Kita Sebutin Ini Belum Sebutin Apa yang dipakai Kita Sebutin Oh Good Juga Dalam Keadaan Setengah Setengah Mabok Itu Tapi Masih Sadar Mesin Tik Ini Kayak Manggil Gua Lau Ini Mulai Cinematic Mulai Cinematic Anjing Gila Juga Nih Nginap Ngapa Ngapain Mabok Doang Gitu Mulailah Gua Ketakatik 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 Gua Langsung Merangkum Satu Peristiwa Yang Gua Lihat Sore Sebelumnya Oke Masih Ingat Masih Ingat Judulnya Temanya Jadi Ada Pembicaranya Selamet Ada Siapa Lagi Selamet Mana Selamet Rajo Ada Budayawan Ada Tiga Empat Orang Bicara Satu Menu Diskusi Publik Judulnya Film Laku Film Kekerasan Yang Ketahun 88 Akhir Mau 89 Lagi Jaman Film Action Lagi Mati Mulai 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 Muncul Film Seks Yang Judulnya Mens Dikasur Atau Apalah Jangan Sembarangan Jangan Menada Mens Dikasur Ya Apakah Pokoknya Lanjang Berdarah Lanjang Yang Tenggoda Jatotan Harian Tante So Nya Pokoknya Bokep Jodulnya Bokep Kada Ngewen Kada Ngewen Film Jaman Dulu Lanjang Yang Terngoda Gitu Kan Segala Alvin China Termasuk Menjir Ranjang Lo Brutal Lo Metafor Metafor Sekalian Disarkas Terus Terus Kaliannya Belum Beli Tampon Gairah Malam Ranjang Yang Terngal Muncul Satu Wacana Dengan Menghadirkan Film Contoh Dikasih Contoh Filmnya Kevin Costner Judulnya No Way Out Lalu Filmnya Nick Nol Judulnya Extreme Prejudice Masih Gue ingat Lalu Film Apa Namanya Yang Laku Keras Juga Zaman Zaman Itu Yang Mengatas Namakan Filmnya Chuck Morris Geng Apa Missing in action In fashion USA Itu Missing in action Yang Muka dikarungin Tikus dimakan Ya kan Nah Itulah Wacana Wacana Yang Tiba Tiba Dibacakan Oleh Yang Kita Anggap Dulu Sesepuh Sesepuh Yang Keren Legend Legend Karena Gue Ngeliat Mesin Tik Antah Kenapa Gue Malam Itu Bangun Di Talam Kesepian Itu Mereka Tidur Nih Semua Gue Rangkum Nih Apa Lo Lihat Tadi Jadi Nggak Tahunya Tiga Lembar Kertas Habis Gue Ngebacet Loh Jadi Salah Tulisannya Pakai Kata Edide Iskandar Modelnya Bukan Tamat Atau N Atau Selesai Rampung Masa Sunda Bro Besoknya Gue bacain Ke teman-teman Bagus 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 Awal-awal Lalu Kemudian Gue simpan Tulisan Bro Gue Nampak Tilas Nih Franz Lagi Yang Ajar Expedisi Ciliwung Mulai Mengarung Ciliwung Mulai Dari Telaga Warna Yang Menetes Jadi Air 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 Aliran Lama-lama Sampai Kemudian Jadi Sungai Lama-lama Mulai Bersih 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 Dan Mulai Terkontaminasi Di gadok Jadi Tiap hari Kita Jalan Bikin Dokumentarnya Bukan Napatilah Saja Oke Jalan Biasa Sendal Doe Cikal Bakalnya Sendal Franz Paat Cikal Bakalnya Lahirnya Bapak Pendiri Itu Iya kan Nah Gue ngikut aja Dan Gue mau pulang Dari Sampai gadok Gue mau pulang Duit gue habis Lau Pulang ke Kampus Kampus Dimarahin Madani Dani Dani Diancam Gue Madani Lu pulang Gue Tabuk Takut Senior Senior bro Nurut ya Kalau zaman itu Nurut ya Senior bro Iya kan Yang Mospek Ada Onggo Pulang Lu Gue Ajar Lu Ya Bang Terpaksalah Bang Bang Bung Ya kan Emang Tertekan Juga Tapi Kemudian Karena Gue Nggak Pulang Gue Ikutin Sampai Kemarin Ancel Gue Lau Jadi Gue Tahu Dimana Terkand Kontamin Dari Fabrik Yang Tiba Tiba Sungai Itu Menjadi Salju Sampai Kotor Sampai Apa Gitu Jadi Kita Pagi Jalan Jalan Kaki Nanti Sore Kita Naik Kita Beradaptasi Dengan Penduduk Dan Kita Nginap Di Penduduk Itu Dan Sebenarnya Ada Mbak Ita Istrinya Oh Itanya Jerman Atau Siapa Yang bikin Dokumentasi Tapi Entah Kenapa Kesadaran Mereka Dengan Dokumenter Itu Nggak Jadi Sebuah Film Yang Menarik Buat Gue Sangat Menarik Apa Yang Dilakukan Oleh Kita Tahun 89 Itu Cuma Emang Jalan Gitu Jalan Jadi Namanya Expedisi Ciliung Dan Gue Sebagai Junior Yang Baru Baru Masuk Karena Kakak Senior Tinggal Bareng Sama Mereka Sebenernya Gak Passion Sebenernya Jalan Begini Terpaksa Itu Ada Saksi Semua Mereka Ada Di Sinemar Gerombolan Itu Ada Di Sinemar Semua Sambil Mereka Sebelum Hancur Loh Loh Nyambut Ya Sebelum Mereka Gitu Gue Ngerekok Dulu Ini Komodor Rokok Komodor SPS Gak 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 Abang 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 Ceritanya Enak Enak Juga Ngedong Ini Ini Buka Ini Kalau kelihatan Jadrit Gak Mulai Plus Ya Udah Sampai Disitu Gue Kan Punya Dokumentasi Dikasih Pinjam Kamera Amai Yudi Kan Yudi Lah Yang Ngasih Kamera Karena Dulu Setiap Masuk Senemah Saratnya Harus Punya Kamera Kan Loh Anjing Kamera Kamera Ini Lu Jalan Tahan Ini Kita Kadang Buat Hal Kecil Suka Degede Gede Gimana Gimana Kita Ngomongin Konsep Planet Masalah Sedotan Aja Belum Kelar Kita Yudi Datau Termasuk Orang Yang Paling Baik Dua Dulu Selain Frans Ya Gitu Itu Adalah Orang Yang Entah Kenapa Mereka Dengan Rendah Hati Ngasih Kameranya Ke Gua Yudi Datau Yudi Datau Ngasih Kamera Nikon F Generasi Pertama Yang Bukan Mahal Lagi Langkah Dulu Kan Yang Zaman Gua Masuk Yang Terkenal Nikon F3 Namanya Nah Yudi Punya F Doan Gua Dipinjamin Ma Yudi Untuk Praktek Praktek Foto Nah Gua Praktek Cine Foto Gua Pakai Ciliwong Itu Lalu Kemudian Gua Kira Iron Ahmed Tadi Kayak Irwan Ahmed Nah Ama Satu Lagi Yang Baik Ke Gua Itu Namanya Ari Agni Dia Yang Ngasih Ketika Gua Punya Duit Dia Yang Ngasih Kameranya Dikasih Jual Ke Gua Daripada Lu Pake FM2 Yang Paling Generik Aman Yang Paling Pop F EG FM2 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 Generasi Paling Pop Tapi Dikasih Body Only Bisa Dari Lensa Nikon Akhirnya Yang Ngasih Pinjam Lensa Yang Ngasih Pinjam Yang Ngasih 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 Dari 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 Situ Gua Berangkat Rapiko Dulu Di Menteng Wow Ada Rapiko Rapiko Yang Sekarang Jadi Bengkel Motor Mewah Depan Aston Aston Apa Gitu Merek Mobil Terkenal Seberang Ini Aston Martin Dia Waktu Masih Di Huk Nah Itu Kita Lalu Disini Nah Itu Kita Pasti Foto Nah Ternyata Gua Ketemulah Dengan Si Pak Herman Namanya Fotomu Bagus Fotomu Bagus Itu Ya Pak Saya Foto Ada Leopold Senior Oke Leopold Lalu Kemudian Leo Nah Leopold Kita Foto Bagus Katanya Yaudah Ini Dimana Nih Di Ciliung Pak Dia Lihat Foto Foto Yang Salju Bikin Bapak Saya Pimpinan Reaksi Untuk Foto Di Media Indonesia Katanya Wah Boleh dong Pak Foto Ini Boleh Kamu Kirim Katanya Bilang Dari Pak Herman Gua Kirim Lah Foto By John Rantau Itu Pertama Kali Itu Nama John Belum Pake John Rantau Belum Pake De Belum Dade Ya Kan Nah Pada Saat Pake John Rantau Itu Tiba 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 Masuk Nih Bo Bilang Bro Masuk Bro Gitu Dapat Duit Viral Di Kampus Masuk 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 Ajak Satu Kampus Nonton Satu Kelas Nih Nonton lah Brian De Palma Judulnya Casual Piece Of War Yang Michael G Fox Sama Son Pan Nonton Tuh Gue Tuh Ya Kan Dan Musiknya Ennio Moriko Ennio Moriko Heee Gitu Tergila-gila Gue Mas Suradara Ternyata Ngingatin Gue Dulu Dengan Film Di SMA Gue Paling Suka Jodohnya Anta Cebel Sedia Juga Gitu Gitu Ya kan Nah disitulah Kemudian Gue Menempatkan Diri Jadi John Derantau Nah kalau Sejarah lahirnya Nama itu Ketika Yudidatau Nih Manggil Rantau 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 Karena John di Kelas gue Ada berapa Orang Gitu Enggak Enggak Itu Yang Enak Rantau Akhirnya Terkenallah Gue John Rantau Gue Pasang Derantaunya Dan ketika Dipasang Namanya John Derantau Ear Catching Bro Terkenal Pada saat Dilahirkan Nama itu Jadi sangat Terkenal Viral Nama itu Siapa nih Siapa nih John Derantau Jadi ketika Gue pasang Di dunia Publishing Itu sangat Menjual Nama itu Nah itu Mesti Pola Pelajaran Nama Jadi Memang Gak ada The one and only In the world Setelah gue Buka ya Zaman sekarang Gue buka Di dunia Itu Gak ada Nama selain John Derantau Selain Gue Gitu Jadi Semenjak Ada John Derantau Mati Udah Nama Itu Epigodnya Banyak Jadi John Kembali Ke Zaman Lapo Lagi John Gue Kalau Nonton Sinetron Sore Sore Ada Nama John Derantau Gue berpikir Wah Ini sutradaranya Sutradara Agak Keterunan Spanyol Kali Ini Gue Berpikir Dulu Begitu John Ada Memang Dengar Dulu Ini Belong Kelar Cuman Judulnya Balada Dandut Sutradara John Ranta Lu TV Juga Banget Loh Sore Di kampus Ngapain Lagi Perannya Kan Itu Pertama Kali Lo Mendirek Apa Brand Gue Pertama Kali Jadi Sutradara Sutradara John Chris Dayanti Sama Detaria Sonata Apa Video Judulnya Cemplon Sama Nyah Cemplon Oh Film Sinetron Sinetron Ada Satu episode Bukan 13 13 Oke Jadi Dari Cemplon Chris Dayanti Gue Pak Ini Doang Chris Ini Kita Kenal Dari Kecil Ya Sudah Main Di IKJ Dan Baru Belum Menjadi Penyanyi Asia Bagus Sebelumnya Ya Sudah Main Itu Sudah Nongkrong Nongkrong Sama Kakaknya Yunisara Gitu Sering Nongkrong Dari Kajian Sempat Lojak Nonton Yunisara Ya Tempat Ngobrol Kita Tempat Lalu Dari Situ Ketika Berkembang Dengan Mereka Nah Gue Sudah Gue Sudah Dekat Dekat Dengan Senior Bro Kebaya Dengan Bernard Dengan Yang Tua Tua Maruli Aran Yang Tua Tua Harli Apa Jadi Gue Jadi Rebutan Jadi Astrada Dulu Padahal Ngambil Muka Doang Gampang Diatur Awalnya Itu Dulu Sampai Kemudian Garin Sempat Gue Jadi Astrada Garin Gak Dilepas Gue Garin Dulu Itu Di Di Pertanggungjawabkan Mas Gari Bisa Nonton Mas Gari Tergantungan Mas Gari Narkoba Mas Gari Sempat Ngomong Gini Ke Gua John Katanya Lu Jangan Cuma Di Video Clip Kato Nama Gua Oh Awalnya Dari Kato Kau Main Kau Nentu Yang Di Kereta Itu Gua Produser Akhirnya Riri Astrada Kan Gitu Riri Riza Astrada Riri Astrada Tapi Lu Harus Panjang Nama Gua Lanjut Lah Gua Ke Proyek Film Gua Pertama Layar Lebar Gua Ngerasain Ketika Kuliah IKJ Dan Gua Ngerasain Atmosfer Film 35 Millimeter Dengan Duit Yang Juga Dapat Dari Pemerintah Yang Kemudian Kita Anak-anak Kecil Nagih Ke Dewan Film Nasional Sekarang BPI Inisiasi Dulu Namanya Namanya Sekarang BPI Dulu Dewan Film Nasional Nah Kita Yang Nagih Bro Dan Gak Dianggap Orang Tua Ini Anak-anak Kecil 22 Tahun Nagih Duit Ratusan Juta Ini Kita Dapat Duit 650 Juta Kalau Sekarang Bangsa 15 Tapi Anak Kecil 22 Tahun Riri Riri Yang Pake Stick Drum Kemana-mana Rambut Gondrong Razzle Kaya Arang Widodo Riri Stefan Adler Maksudnya Doi Itu Anak Priuk Satu Ini Yang Namanya Riri Riza Ini Priuk Masih Satu Kompleks Alur 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 Sering Juga Terbaru Riri Dulu Kalau Bocah Ya Dia Nah Riri Itu Kalau Nongkrong Dimana-mana Gayanya Kan Anjing Dramar Cool Gayanya Cool Kalau Dia Cool John Kalau Gue Norak Dia Boleh Bilang Kita Norak Tapi Kalau Kita Melihat Dari Sudut Pandang Kita Norak Banget Abis Ini Kita Nunggang Riri Iya Itu Teman Sekil Ini Gua Ceritain Gua Di Kalau Bagaimana Apun Riri Adalah My Brother Bro Karena Gue Tinggal Bareng Sama Dia Gitu Sama Arya Teja Jaman 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 Anak 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 Anaknya Intro Semana Lagi Kan Dan Riri Itu Kalau Jalan Karena Rambut Gondrong Riri Jago Bahasa Inggris Paling Pintar Dianggap Tiba-tiba Kalau Jalan Wah Asik Dan Dia Main Band Memang Riri Main Band Yang Menghibur Kita Itu Vokalis Anaknya Pak Amoroso Dodi Elfamas Oh Dota Yang Nyanyi Pak Tua Pak Tua Sudahlah Itu Dodi Dulu Vokalis Nya Si Dodi Riri Band Dia Cuma Enggak Lanjut Karena Masing-masing Sudah Sibuk Masing-masing Sehingga Masuk Elfamas Lu Gak B Gak B Waktu Kulia Gak 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 Sama 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 Tapi Gua Doyan Dengerin Gak Ada Yang Gak Bisa Buat Dunia Semi Malas Tangan Gua Sakit Jari Gua Sakit Apa Malas Buat Gua Udahlah Karena Musik Haram Dulu Tangan Dia Bukan Buat Begini Dan Di Padang Namanya Dulu Musik Haram Bro Jangan Bawa Padang Musik Haram Musisi Padang Banyak John Tapi Rata Tapi Banyak Yang Punya Konotasi Bahwa Musik Haram Bro Gak Apa-apa Buat Tapi Tiar Ramon Ngetuk-ngetuk Pahal Ngetuk Pahal Tulang Laba Gitu Gua Paham Tapi Maksud Gua Gua Gak Bisa Musik Sama Sekali Satu Satunya Dalam Dunia Kesenian Yang Gua Gak Bisa Dalam Musik Gambar Gambar Bisa Jago Malah Oh Lu yang Bener Jawa Lu Mau gua Lukis Lau Jago Gua Lau Karena Seluruhnya Waktu gua Kecil Tiba-tiba Kakak Gua Guru Kan Ada Praktek Pasti Ada Modulasi Gambar Yang Bikinin Gambarnya Gua Semua Jadi Teman-temannya Atau Teman-teman Gua Gua Bikinin Gambar Gitu Anatomi Apa Segala Macam Gua Belajarlah Dari Yan Taraga Dari Apa Bisa Gitu Bisa Gitu Tari Apa Yang Lu Bisa Ya Mau Tari Serampang 12 Mau Tari Tradusional Padang Jago Gua Gitu Karena Sile Dengan Tari Itu Gak Jauh Beda Brother Wai Silah Rantak Gampang Yang Namanya Orang Ngamen Di Padang Itu Pake Tarian Tarian Pasambahan Tarian Macem-macem Bisa Gua Itu Masalahnya Koreographer Aja Lalu Apa Namanya Seni Rupa Gua Bisa Manggung Gua Pernah Main Di Panggung Jadi Aktor Jadi Aktor Dan Jadi Peran Utama Bro Dan Zaman Gua Kati Tujuh Belasan Artinya Guru Silat Gua Ini Kadang-kadang Dapat Job Membuat Sebuah Proyek Yang Namanya Proyek Pementasan Di Ampun Bukan Peran Utama Yang Anak Muda Yang Selalu Punya Gentar Melawan Penjajah Gentar Takut Enggak Gentar Jadi Gualah Salah Satu Menjadi Selalu Mengucapkan Jargon Tentang Revolusi Kemerdekaan Itu Disuruh Guru Gua Nama Perguruan Gua Namanya Ampun Silang Jari Ampun Ini Jari Manis Ini Kalau Bahasa Padang Namanya Ampun Jadi Ampun Yang Bersilang Jadi Filosofinya Ketika Lu Begini Maka Jari Lu Bersilang Begini Maka Ini Adalah Sebuah Kekuatan Jadi Ketika Jari Lu Gak Bersilang Maka Lu Gampang Peca Oh Simpulnya Padahal Ampun Silang Itu Juga Dari Singkatan Dari Campuran Silat Mina Ampun Itu Campuran Silat Mina Nama Perguruan Gua Namanya Ampun Silang Dan Kita Ikut Tisi Dulu Untuk Porda Dan Gua Ikut Porda Dan Gua Ngalamin Yang Pake Pengaman Segini Bahwa Nilainya Tendangan Pertama Dua Tendangan Kebelakang Empat Pukulan Satu Jadi Gua Ngalamin Atlet Juga Multi Juga Jadi Untuk Silat Silat Lawan Kita Dulu Itu Adalah Gerombolannya Pad Bambu Pad Bambu Itu Mas Riruliat Dia Murid Pad Bambu Mas Padang Itu Yang Punya Perguruan Namanya Magmur Hendrik Magmur Hendrik Yang Bikin Tikam Samurai Cerpen Sering Divelemkan Luka Di atas Luka Dan Dia Sangat Selebriti Tapi Kemudian Punya Perguruan Pad Bambu Pad Bambu Ini Yang Teranggap Karena Magmur Hendrik Ketua FC Padang Kita Melawan Anak Pad Bambu Dan Sering Kalah Anak Pad Bambu Sama Kita Perguruan Porda 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 Itu Olahraga Daerah Mas Mas Rih sempet Ketemu Oh Enggak Adek-ade yang Jatohnya Dua Dua Tahun Dua Tiga Tahun Apa Dua Tahun Segen Abang Ini Jatohnya Namanya Abang Abangan Yang Bawa Adek-ade yang Termain Terapa Berikutnya Dian Cipuain Mas Rih Habis Tuh Gua Cipuain Mas Rih Itu Artinya Sempat Ngalamin Yang Gitu Gitu Sile Tari Seni Rupa Teater Dan Musik Sayang Banget Loh John Dikit Lagi Komplit Yaitulah Setiap Manusia Punya Kekurangan Itu Yang 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 Bala Dandud Itu Film Pertama Loh Bukan Bala Dandud Itu Justru Di Film Gua Yang Ketiga Yang Kedua Itu Gua Bikin Serial Setelah Sukses Dengan Nyah Cemplon Abis Itu Gua Langsung Bikin Judulnya Dona Sang Penyamar Dan Itu Produser Gua Lo tahu Dindin Loh Ini Pasir Malah Ini Tau Dindin PSP Tau Kan PSP Pacaran Sinar Petromat Salah Satu Yang Suka Main Gendang Itu Dindin Namanya Dia Produsernya Sama Kelompok Nanakrip Itu Kelompok Apa Dulu Sersan Sersan Perambung Nanakrip Sama Dindin Dindin Gabung Bikin PH Namanya DNA Dirkaran Nurani Artisan Tiba Tiba Gua Selalu Bermain dulu Dengan Excel Dengan Ini Termasuk Zaman Gua Kecil Gua Idola Juga Tapi Jadi Temen Gua Belakangan Namanya Satu Pahro Rozi Dua Tio Pakusadewo Gitu Bintang Bintang Yang tiba-tiba Gak Sengaja Kita Jadi Berteman Dan Malah Krap Lalu Kemudian Rian Hidayat Pemain Lukus Yang Angkatan Beda Adek Kelas Nah Rian Hidayat Ini Tiba-tiba Kemana-mana Gak Mau Lepas Dari Gua Padahal Zaman Dulu Waktu Di Padang Anjing Orang Idola Gua Gitu Tapi Ketika Masih Kaj Dream Come True Itu Bisa Menjadi Kenyataan Dalam Waktu Yang Gak 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 Kita Sangka Sangka Gitu Nah Gua Dekat Lah Keman Mama Sibule Gak Tergantungan Juga Akhirnya Gua Barang Sama Dia Gua Tinggal Marian Gua Tinggal Di Rumah Yudi Gua Tinggal Di Rumah Si Revy Mahriza Gitu Berantau Namanya John Derantau Ketika Dangdut Itu Ketika Dari Dindin Dari Paro Rozi Gua Kenal Dindin Dindin Gua Direbut Oleh Namanya Hari Capri Hari Capri Baru Sari Itu Berarti John Baru Mau Bikin Ulang Persari Bro Oke Hari Capri Ini Karena Melihat Background Padang Bro Ada Primordial Dia Makanya Darahnya Nyamber Anak Padang Terputus Lihat Bakat Dari John Ada Dipanggillah Gua Gak Endus Datang Gua Ke Radio Muara Radio Dangdut Radio Muara Adanya Adanya Dimana Namanya Jakarta Timur Jakarta Timur Pokoknya Gua bilang PH nya Mana Ya Ini John Radio Muara Tapi Kita Masih Numpang Seminggu Lagi Lu Datang Gua Beli Rumah Di Sebelah Katanya Seminggu Gua Datang Bener Beli Rumah Sebelah Yang Penting Lu Masuk Dulu Dan Tanda tangan Dulu Sama Gua Karena Ada Camellia Malik Bro Tarantula Dan Mbak Mia Kamu harus ikut Tanda tangan Ya John Wah Gua bilang Oke Mbak Oke Mbak Langsung Tanda tangan Karena Zaman Dulu Kan Tanda Wah Puncana Wah Puncana Kriwil Kriwil Slash Tapi Mbak Mia Masih hidup Dia Kalau Cerita Ini Dia Tahu Semua Gitu Ya Kan Ada Ngada Ngada Bang Hari Juga Masih Hidup Dan Jadilah Gua Mendirikan PH Jadi PH Yang Gua Dirikan Satu Namanya Fokus Wah Lu Fokus Kan Alih Sahab Fokus Entertainment Itu Kalau Itu Sentra Fokus Yang Namanya Alih Sahab Oke Ini Fokus Entertainment Gue Banyak Masuk Aja Dulu Pren Ya Lalu Kemudian Dian Tanjung Yang Jadikan Gue Sutradara Pertama Perempuan Cantik Model Bintang Film Terkenal Itu Lewat Rekomendasi Dari Sutradara Yang Gue Ikutin Ketika Gue Jadi Asrada Namanya Herli Wahyono Almarhum Herli Wijaya Nah Disini Langsung Baru Kemudian Baru Diculik Gue Ke Dirka Ranurani Artisan Mereka Bikin Gerombolan Geng Delapan Geng Delapan Itu Deddy Mizua Cis NS Sari Capri DNA Ini Gitu Semua Gerombolan Ini Jadi Rebutan Ini Aneh Anak Anak Muda Jogbakat Ini Bro Wah Kebayang Langsung Jadi Rebutan Mereka Lu Bantuin Gue Dangdut Sementara Gue Habis Bikin Lagi Bikin Yang Namanya Dona Sang Penyamar Yang Nyamar Terus Dengan Boim Lebon Boim Itu Gerombolannya Hilman Lupus Untuk Bikin Tokoh Aslinya Di Lupus Namanya Boim Dan Boim Penulis Cuma Dia Nyambi Tidak Mau Kelihatan Bahwa Dia Nyambi Sambil Kerja Di STI Boim Ya So Karena Gue Bikin Proyek Ante V Beda Ini Beda Bikin Dona Sang Penyamar Pemainnya Linda Ratnan Linda Ratnan Itu Kawin Sama Dias Sekarang Jadi Menantunya Pak Hendro Priyono Istrinya Dias Itu Pemain Gua Dulu Sama Rena Ipeh Sama Ajas Marah Baru Baru Pertama Kali Main Sementara Kenapa Gue Mendapatkan Proyek Itu Karena Nasri Cepi Tidak Menyelesaikan Itu Sutradara Catatan Sibon Cepi Bilang Lu yang kerjain Istilahnya Bokin Gue Rombak Satu Duanya Jadi Bro Bukan Dona Sang Penyamar Ketika Gue Jalan 26 Episode Mau Lanjut Lagi 13 Episode Di Satu Disul Berik Kamari Capri Lu Bantuin Gue Dulu Gue Udah Bajak Lu Sama Dindin Pak Gimana Pak Kamu Jangan Tinggal Saya Tapi Pak Hari Gimana Gitu Mau Gak Mau Kan Serba Salah Satu Sisi Ada Begini Hanya Joga Gitu Nya Gue Bilang Apaan Bang Dangdut Gue Gak Doyan Dangdut Bro Duran Duran Bro Duran Duran Apa Phil Gila Loh Ni Wave Jadi Dangdut Ni Wave Jadi Dangdut Anjjir Terhina Banget Hidup Gua Gitu Tapi Tidak Pelu Ambil Tidak Dulu Niat 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 Dari Hari Kapri Itu Yang Gua Apa Baca Men Jadi Yang Terucap Sama Dia Yang Tersirat Masuk Ke Hati Gua Lu Bikin Dangdut Seperti New Wave Terkenalnya Di Televisi Swasta Dangdut Warga Negara Kelas Dulu Bro Dan The First Time Gua Bikin Dangdut Dengan program Balada Dangdut Dan Bintang Utamanya Lu Tau Gak Siapa Temen Lu Siapa Abang Abangan Kita Kali Bukan Temen Lu Pangeran Dangdut Gua Panggil Sekarang Dia Kesel Siapa Agus Kuncor Kita Bikin Rambang Rahman Yaakob Yang Gua Ingat Rahman Yaakob Lewat Putu Widjaya Oh Beda Ini Beda Beda Jadi Ketika Gua Bikin Di Launching Terkenal Direkomen Lu Rekomen Siapa Gua Masukin Ini Boleh Ini Boleh Jadi Gua Yang Milih Surah Darah Semua Padahal Senior Oh Itu Lu Sebagai Produser Disitu Bukan Gua Yang Melahirkan Balada Dangdut Itu Karena Gua Bukan Lu Yang Ngedirect Jadinya Ngedirect Tiga Episode Cuma Gua Contohnya Doang Karena Apa Bang Gua Masa Dangdut Nyanyinya Udah 6 Menit 6 Menit 7 Menit Terus Salah Satu Contohnya Imam Elah Harifin Judulnya Menari Di Atas Luka Gue Sakit Ngelu Ngelu Blus Kalah Blus Dengan Boleh Siapa Namanya Bob Marley Atau Yang Sangat Blus Blus Sweet Blus Siapa Siapa Bukan Reggae Reggae Maksud Gua Siapa Namanya Bob Marley No Yang Apa Yang Blus Siapa Gary Steve Ravwagon Bukan Bukan Blus Si Reggae Siapa Peter Tosh Bob Marley Jimmy Cliff Itu Kan Sangat Menyayat Lagunya The Hard The Reverser Cross Apa Kera Macam Gua Bilang Dangdut Lebih Parah Dari Ini Secara Sahir Judulnya Menyulam Di Kain Rapuh Gila Buat Gua Ajaib Secara Kosa Kata Menari Di Atas Luka Menyulam Di Kain Rapuh Itu Kalau Di KBB Sedih Kata Kedangdut Bisa Lebih Sedih Lagi 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 Lagu Lagi Happening Saat Itu Karya Evita Malah Gua Pilih Tembok Derita Bukan Selamat Malam Duhai Siapa Bilang Dangdut Busuk Dan Juga Sangat Suka Malah Lagu Selamat Malah Dan Ternyata Disitu Gua Lihat Ketika Gua Wawancara Dia Sebelum Gua Shuting Gak 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 Selamat Malam Dan Disitu Gua Bilang The Same With Jim Morrison Gitu Wih Dangdut Si Evita Malah Apanya Dia Tidak Bisa Musik Dia Tidak Bisa Not Balok Not Angka Dan Sebagainya Selamat Malam Lalu Dia Cuma Bersenandung Setau Gua Oma Irama Tidak Itu Evita Malah Dia Cuma Bersenandung Lalu Kemudian Amal Lakinya Yang Bisa Main Piano Dikit 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 Dibikinin Nada Dari Senandung Senandung Dia Jadilah Lagu Itu Jadi Evita Malah Tidak Bisa Sama Sekali Musik Yang Kemudian Menciptakan Lagu Lewat Senandung Buat Gua Jim Morrison Apa Benanya Dengan Uncle Jim The Doors Ya Kan Gitu Wah Keren Ini Orang Oh Bener Dan Bener Ya Valid Muka Malau Gak Yakin Tabayun Tabayun Ini Tabayun Lalu Disitulah Kemudian Lahirlah Tiga Judul Itu Yang Kemudian Jadi Jadi Jargon Untuk Televisi Pendidikan Indonesia Bro Oh Di TPI Balada Dangdut Terkenal Gua inget Sore-sore Ini Judul Balada Dangdut Kok Sutradaranya Kayak Nama Latin Ya kan Gua Belum Tau Mukanya Dia Dan Gua Entah Kenapa Dari Dulu Gua Cuma Ternak PH Bikin PH Baru Terkenal Gua Tinggal Terkenal Gua Tinggal Terkenal Gua Tualang PH Yang Sampai Dimarahin Sama Leo Sama Pak Leo Pak Leo Sutando Kan Juga PH Baru Muncul Lagua Bikin Lagu Jadi Prima Oke Bikin Lagu FTV Terkenal FTV Sampai Ada Merah Putih Merah Biru Sama Gold Merah Itu Drama Ibu Rumah Tangga Biru Itu Untuk Remaja Dan Gold Untuk Yang Karya Sastar Spektakuler Ujung Ujung Gua Ribut Gold Gua Yang Melahirkan Tapi Tiba Tiba Berubah Breda Orientasi Gold Adalah Bintang Mahal Gitu Bintang Yang Mahal Itu Gold Sang Juara Di FTV Yang Lo Main Kita Juga Main Ribut Pemale Kan Bintang Copet Dikebukin Orang Orang Dan Dikebukin Beneran Sebagai Idola Upstairs Be quiet Belum Upstairs Be quiet Habis itu Gua Bikin Lagi Judulnya Amai Ira Rizwana Gua Tarik Di Quiet Semua Yang 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 Paling Dasyat Adalah Saat Itu Bakatnya Kelihatan Sebenarnya Jadi Dia Kalau Jadi Pemain Bagus Cuma Nggak Lanjutin Buat Gua Sangat Bakat Dia Jadi Aktor Selain Jim Siapa Andrew Batman Sayang Dia Nggak Lanjutin Jim Lunya Aja Kali Nggak Ngasih Peluang Oh Bukan Dia Abis Itu Main Iklan Main Apa Gitu Cuma Dia Telepon Ma Ya Kan Oh Ya Andri Nanti Gua Fokus Musik Bikirlah Penerbang Roket Segala Macam Kan Dia Bukan Elektrik Ya Gitu Apa Namanya Ya Yang Group Group New Web Pokoknya Itulah Ya The Same Lah Sama Penerbang Roket Ya Beda Berbeda Tipis Syarat Dia Gitu Lo Mau Main Tapi Rambut Lo Harus Merah Demi Duit Merah 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 Gerombolan Satu band Dia Gerombolan Dah Main Bikin FTV Bikin Apa Segala Macam Sampai Kemudian Terkenal Kaya Raya Gol Ya Kan Sinetron You Know Duit Nggak Ada Seri Kan Dosa Juga Banyak Gitu Apa Segala Jangan Domongin Dosa Kan Urusan Lo Amat Tuhan Tapi Maksudnya Cobaan Loh Perempuan Jadi Kacau Kelemahan Cuma Satu Ini SMP Soalnya Nih Wanita Banyak Gitu Nggak Perlu Datang Nggak Perlu Kita Minta Datang Dan Sampai Sekarang Itu Pas Dateng Pake Soundtrack Selamat Malam Selamat Selamat Malam Selesaikan Secara Jantan Bro Selain Banyak Banyak Itulah Dulu Ya Gitu Tapi Gue Nggak Tahu Setelah Gue Punya Putri Gue Punya Anak Gue Apakah Masih Sebejat Itukah Gitu Yang Bilang Lo Bejat Siapa Orang Orang Yang Pernah Berhubungan Dengan Gue Mungkin Ya Gitu Lu Sendir Aja Masih Ragu Ngapain Lu Langsung Ngasih Stigma Benjat Gue Cuma Biar Biar Puitis Rantau Kelamin Aja Lah Tidak Pencah Kelamin Rantau Pencah Harian Nah Saat Terkenal Terkenal Itulah Akhirnya Ya Kan Gue Nggak Kawin Kawin Malau Kawin Sering Tapi Nggak Menikah Menikah Beda Kata Konotasi Nikah Dengan Kawin Kawin Binatang Juga Kawin Nikah Belum Tentu Muka Kenapa Teges Banget Ke Gua John Yang Enggak Juga Nyindir Lo Gembel Biasanya Orang Yang Begitu Sensipe Memang Padang Sensipe Jadi Ini Flashback Lagi Doi Meri Masjid Atin 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 Tahun Berapa Tuhan 2014 2014 Wah Sudah Kelar Nih Liatin Rombongan Pada Cabut Rumah Makan Padang Rumah Makan Padang Apa Sensipe 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 Belum Kering Makeup Jadi Ini Lalu Harus Begin Wah 5 Tahun 5 Tahun Kemudian Cerai Gue Nggak Ngomong Jangan Kawin Bahaya Kawin Sisanya Sejarah Kawin lagi Cerai lagi Tapi Itu Masih Menata Jadi Artinya Kalau Takut Basah Jangan Masuk Kedalam Air Jadi Kalau Takut Terbakar Lagi Basah Itu Masuk Ke Air Tapi Ada Satu Jadi Gini Loh Masalah Nih Maaf Nih Nggak Nasihatin Loh Masalah Nggak 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 Jadi Dalam Hal stigma Perkawinan Loh Ketika Lu Menikah Kalau Dalam Islam Ya Islam Ya Itu Berarti Lu Salah Frekuensi Nggak Tapi Apakah Dalam Dalam Agama Lu Juga Hal Yang Sama Jadi Ketika Gue Selesai Menikah Lu Tahu Ustadz Gue Ngomong Apa Hari Ini Kau Jadi Laki Laki Sejati Dan Kau Telah Menjemput Seluruh Agamamu Dan Setiap Orang Menikah Seperti Itu Ya Kan Digendapi Ya Kalau Kristen Mungkin Until That Do Aspar Itu Bukan Lewat Layan Masuk Top Forty Artinya Jargon Dari Agamanya Malau Ketika Menikah Dan Buat Gue Apapun Yang Terjadi Masalah Kita Cerai Dan Lain Soal Itu Dinamika Tapi Paling Nggak Kita Nggak Selfishness Selfishness Nggak Mau berbagi Sama Yang Lain Kecuali Tangan Sendiri Kan Gitu Teknis Kan Banyak Boneka Jepang Banyak Yang Bisa Dilipat Lipat Juga Lain Topik Nanti Loh Nggak Apa Apa Justru Kita Kan Banyak Pelajaran Dari Yang Mungkin Yang Nggak Harus Ngerasain Oh Begini Ngambil Positif Biar Tidak Terjadi Ketika Menikah Benar Benar Gue Doain Lo Dapat Jodoh Tahun Ini Loh Supaya Kemudian Lo Juga Kalau Bisa Bulan Depan Jangan Tahun Ini Semesta Mendengar Loh Itu Langsung Kejadian Itu Ucapan Adalah Doa Ini Imam Tantowi Bukan gubur Naik ajit Eeng Sabtahadi Almarhum Eh bukan Almarhum Eeng Oh Eeng Dengar Langsung Bukan Disakai Imam Tantowi Imam Tantowi Enggalah Yang Menciptakan Badar Jadi Gimana Mas Malo Apa Pertanyaan Mas Malo Jadi Mas Malo Kagak Tadi Gue Ini Wah Kembali Kita Besok Renal Boleh Masa Depan Masa Depat Jadi Gue Pernah Dalam Suatu Peristi Wajib Ini Film Wage Wah Wage Ini Wage Gue Belum Nonton Masalahnya Kenapa Lo Nonton Itu Pencipta Lagu Indonesia Raya The One Of Best Anthem In The World Jangan Lomelin Malah Ternyata 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 Gimana Pas Wage Ini Doi Udah Di Semarang Bener Semarang Semua Pemain Belah Di Lock Ada Satu Pemain Belum Dapat Oke Belum Di Contact Peran Pembantu Jadi Ini Apa Namanya Toko Pendiri Antara Oh Gua Disuruh Amat Umar Bantuin Gua Umar Bagian Ngerekam Oh Ini Kesti Di Semarang Ini Peristiwa Di Jakarta Di Tim Umar Baru Tahu Gua Jadi Suradaranya Video call Tidak Langsung Materi Yang Diminta Dia Dikirim Ambil Foto Pohong Lu Pening Kesini Ya Kenapa Udah Lu Lakuin Sampai Ke Salah Satu Aktor Muka Gua Acting Adalah Panggilan Hidup Saya Masuk Kirim Kejol Belum Ada Yang Jadi Pertanyaan Kapan Saya Dipanggil Suti Umar Dimainin Lagi Friend Stressing Zoom Out Zoom In Zoom In Lu Kirim Kejol Oke 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 Sop Nampai Dibalas Berangkat Gue Semarang Enak Juga Ada Nonton Ngobri Langsung Ngikutin Begini Oke Juga Kadang Kadang Kita Dalam Keadaan Panik Gitu Kan Kadang Kadang Nggak Tahu Juga Bahwa Kalau Nggak Ada Teguran Teguran Gitu Kadang Lupa Bro Oke Teguran Teguran Yang Nyata Langsung Ininya Langsung Ada Langsung Diadain Jadi Nggak Ada Kapan Perlu Teguran Teguran Jangan Sampai Kirimatin Rezeki Orang Juga Juga Teguran Artinya Kalau Tiba Tiba Ada Tawaran Gue Lebih Bagus Kenapa Enggak Nah Tiba Tiba Yang Bikin Ngehek Nya Itu Kan Acting Adalah Panggilan Jiwa Kapan Gue Dicasting Kapan Shooting Katanya Gitu Dan Gambarnya Di Zoom Gue Bukannya Sebel Anjing Berangkut Langsung Bawa Malo Muncul Besoknya Nongol Bro Amar Markum Bile 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 Malo Bansatnya Itu Belum Mulai Belum Ya Allah Ini Kan Gue Jadi Produser Doang Tadinya Sutradaranya Adi-adean Tapi Tiba-tiba Yang Gak Mau Lanjutin Yang Nyebok Ini Friendship Kelas Tidak Bawa Core Masalahnya Dan Produsernya Juga Ngomong Ini Masalahnya Kopnya Ikaji Jangan Bawa Ikaji Bro Itu Ikaji Itu Beda Banyak Ada Pras Juga Apa Film Akhirnya Peran Apa Doi Tad Berani Tad Berani Itu Yang Melahirkan Kantor Berita Antara Oke Nah Itu Tabrani Gurunya Wage Dalam hal Dunia Kewartawan Seperti Gue Jadi Wartawan Pada Saat Tadi Gue Cerita Terpotong Dikit Gue Jadi Wartawan Di Media Indonesia Abis Itu Gue Jadi Wartawan Di Indonesia Selama Satu Taduh Ini Mukenya Tabrani Siapa Itu Nama Tokoh Tabrani Sejarah Tabrani Itu Jelas Siapa Agak Kurang Agak Jauh Gitu Bentuk Jauh Kita Dekatin Aja Yang penting kan aktor itu bisa membuat orang make believe gitu Itu kan Kalau dia detil Jauh Pasti gampang sama dia Disentil sama dia Maka Jika gue buka google Tapi Lu puas Perannya dia Sangat puas Malau Selalu melahirkan Sesuatu Sesuatu Yang Diluar Prediksi Dia Dia Antitesis Dalam Pola Acting Buat 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 Iya kan Tapi antitesis Artinya Gue suka ke hal-hal yang antitesis sebenarnya Sesuatu yang gak umum Yang kita Pandang sesuatu yang umum Dari sudut yang berbeda Itu antitesis ya Itu yang menarik Jadi Kalau dalam pelajaran bahasa rupa ini Hei Tak berani lagi deh Yoi Prima di tak berani juga Itu gue paling senang pelajarannya Jadi Segala sesuatu Yang tidak umum Kita ngambilnya Segala sesuatu yang ditonjolkan Itu yang di Yang disampaikan Itu yang ditonjolkan Seperti lukisan cekar ayam nanak Dia menampilkan segala sesuatu yang pengen dia tampilkan Dan selalu ada penonjolan Ya Itu bahasa rupa Jadi polanya Bukan NPM Yang natural Moment of name Yang sudutnya dijaga betul Perspektifnya dijaga Yang pola-pola Hollywood lah Tapi RWD ini Itu ruang waktu datar ini adalah sesuatu yang antitesa Seperti like Film-film Eropa Film-filmnya si Goddard Yang bicara bahwa apa yang ada di dalam film Dan yang tidak terlihat di luar film Sama pentingnya Bahwa ada ruang di dalam film itu Ada ruang dimensi yang berbeda Yang itu luar biasa Yang harus Perus-perus pala lo perennya Jadi itu secara teknis Nah ketika kita syuting kan teknis itu sudah tidak penting Referensi itu sudah tidak penting Jadi kita menghalirkan segala sesuatu dengan rasa yang kita punya Untuk mengambil dari kalau bahasa sinematografi itu Segala sesuatu yang lu sampaikan lewat bahasa ekspresi dan gestur Lalu kemudian diambil dengan sudut pandang komposisi Lalu angle Lalu kemudian dari berbagai macam treatment Apa namanya Cutting gitu Banyak lah teknis-teknis lainnya Yang kemudian kita ambilkan lewat rasa kita Jadi rasa dulu yang kita tampilkan Untuk kemudian kita make believe dengan apa yang kita bikin Kita sendiri yang buat berasa loh Apalagi ke orang lain Sehingga empati menimbulkan identifikasi Identifikasi ini seakan-akan penonton merasakan apa yang dirasakan Oleh Pembuat Apa namanya tokohnya Pemerannya Sehingga kemudian terjadi identifikasi dalam arti Tokoh itu kayak gue ya Nah itu tugasnya sutradara untuk membuat Aktor-aktornya bisa menampilkan sedetail itu Supaya orang masuk dalam peristiwa yang dibuat Dia gak sadar lagi nih tontonan Sehingga tanpa sadar dia bisa menangis Dia bisa terharu Bisa ikut merasakan Apa yang dirasakan pemain Dan kemudian bisa Bisa terlibat secara emosional Itu yang tanpa kita sering Sering kan kita nonton Kadang-kadang anjing kita berasa tegang Kita merasa gak Terdepresi Kita tiba-tiba bisa Kok air matanya sudah turun gitu Itu karena Make believe dengan apa yang di Ambil sutradara Dan Dan Kejeniusan para aktornya Untuk memerankan karakter itu Lo kalau film yang paling lo banggakan Pernah lo bikin apa Jon? Gak ada yang gue banggain bro Semua pasti gue banggain lah Tapi ngapain gue coli gitu Oh gak apa-apa Gue puas banget sama ini Gak pernah puas gue Gak pernah puas Karena buat gue Apa yang mau gue bikin Itulah karya terbaik Selalu gue punya prinsip seperti itu Karena ketika sudah gue bikin tuh Milik orang lain Dia punya nasibnya sendiri Dia punya masanya sendiri Dia punya Ininya sendiri Takdirnya sendiri Karena kalau gak Gue post power syndrome Jaman gue dulu Jaman gue dulu Jaman gue dulu gitu Tapi gak ada dulu gitu Jon Gak ada Banyak bro Bikin film cuma satu Tapi yang diomongin itu Ada 20 tahun kemudian Jadi di Ini kata dolorosa Jon Ngomong ke gue Si Jon paling bagus bikin film Ya Denny Aslam Dolo Iya Dan entah kenapa Buat beberapa temen Beberapa temen nih Jon Dulu ada Anak sinema 2006 lah Tata Gue lagi lewat Di depan payung Ada elu tuh Jon Bang Itu sutradara Jon Deranto kan bang Yang bikin Denny Iya Kenalin dong bang Jangan lupa kita jalan naik terus Nonton Itu anak 2006 tuh Jon Dia emang Denny Luar biasa Jon Ya gak apa-apa Ada yang bilang film Denny Luar biasa Ya buat gue Biasa-biasa aja Ada yang bilang filmnya Yang sekarang suami yang lain Tiba-tiba Wendy bilang Bahwa ini film terbaik Yang pernah gue bikin Ya oke-oke aja Oh Ars Wendy Iya Dan itu dia bilang Ini film lu yang paling oke Dan Bang Mucus juga bilang Seperti itu Bahwa Ini film pencapaiannya luar biasa Gue nonton film ini Padahal film drama Cuma ketegangan yang ditampilkan oleh Jon Enggak lewat film horror Katanya Jadi Ya gue Itu public lah Public speaking ya Jadi tugas gue pembuat kan Enggak Enggak Itu Itu pendapat orang Ada yang film ini buruk Ada yang film ini Apalah gitu Film ini Mengandalkan semua CGI Padahal Organik seluruh fotografi gue Dia bilang Kita jangan ngomongin teknis lagi Jon Banyak yang bicara Kayak gitu Buat gue Enggak penting Jadi Misalnya gue mau bikin nih Judulnya Perasaan perempuan Law Ya Misalnya masih misalnya Bukan Ini Yang tadi lu bilang Jangan lu bilang bocorin Film Ini bukan yang proyek gue Yang next Yang di Bali Bukan Bukan yang kita ya Bukan Oke Gak apa-apa Kita ke Bali Kita ikut syuting aja Bagi dia istirahat Ada satu Mudah-mudahan deal nih Perasaan perempuan Perasaan perempuan Maunya gue yang main Christine Hakim sama Bang Deddy Mizwar Kalau mereka mau Pasti mau lah Kalau lu ngeproj Oh iya Tapi kan kita gak tau Hati orang Walau alam Itu tergantung jodoh Dan sebagainya Banyak faktor lah ya Iya kan Dan gue cuma butuh Tiga pemain utama Yang lainnya adalah supporting Yang gue butuh 20 orang pasukan Untuk jadi tentara Dan 40 orang Gerombolan teroris Mis lah itu Teroris Judulnya perasaan perempuan Dalam kurung Sebenarnya gue gak mau pakai Dalam kurung itu Yang ngapain lu pakai Kalau masih lu pakai Dalam kurung Gue menyebutkan Bahwa dendam Gajah kalah Kalau dengan perasaan perempuan Gue pengen cerita ini Sebenarnya Jadi filmnya Film Film yang berbicara Tentang plot twist Tentang Apa namanya Suspend thriller Dari satu keluarga Yang akhirnya bunuh-bunuhan Ayah Anak Ibu Ini gak say Kok ini filmnya kayaknya Ini gor Jodohnya perasaan perempuan Itu yang gue mau bikin The next movie Buat gue Karya terbaik gue adalah Ya perasaan perempuan Suami yang lain Sudah selesai Sudah milik masyarakat Sudah milik masyarakat Dan milik public Merantau lagi Jadi kita Dalam prinsip gue kan gini Mas Malau sama Bang Jimmy Jangan pernah kita Merasa ketika Film launching Di masyarakat Itu udah Menjadi milik kita lagi Itu udah milik public Selalulah Lo nolin diri Ketika mau bikin sesuatu Untuk kemudian Lo bisa berangkat dari nol Untuk melahirkan sesuatu Supaya Kemudian lo gak merasa Bahwa lo post power syndrome Lo tidak dihantui oleh Apa-apa Oh Denny Yas Film tentang pendidikan Apa Yang melahirkan sekolah gratis Apa segala macam Yang dipikirkan oleh DPR Bertahun-tahun Tiba-tiba dikonklusi Nama John Dengan waktu 2 jam Melahirkan sekolah gratis Sampai sekarang Manfaatnya buat Anak-anak lo Dan kita Dan sebagainya Dan teman-teman Banyak sekolah gratis Sudah itu Sehingga kemudian Prakteknya ada yang Tiba-tiba pungli Dan bayar apa segala macam Tapi pemerintah mengeluarkan Bahwa anak lo Sampai SMA itu gratis Dijamin oleh pemerintah Pendidikannya Karena Hak setiap warga negara Undang-undang Ya undang-undang Dan itu Muncul lah Sampai saat ini Sekolah gratis itu banyak Itu loh Nah Lalu kemudian Gue bikin juga Tentang anak-anak Muda Yang menang di olimpiade Yang gak dilirik orang Gue bikin mes takung Gue bikin tentang narkoba Dan keresahan Tentang cinta dan narkoba Dalam film Generasi Biru Slang gitu ya Lalu Gue bikin tentang Presiden Amerika Walaupun terjadi Banyak konflik Di dalamnya Buat gue It's fucking shit movie Gitu Karena Film gue 59 menit Dipotong oleh American government Karena tidak boleh Presiden Obama Dipelihara oleh LGBT Dan itu Buat gue Sangat menyakitkan Karena Amerika yang terkenal Sangat Sebuah Terbuka Terbuka Tentang dunia LGBT Dan sebagainya Ternyata mereka Sangat rahasif Dan sangat menjaga Image presidennya Dan dia harus memotong Gue harus memotong Segala macam Tentang Pancasila Tentang dasar-dasar Negara Indonesia Yang dipelajari Amat Obama Dan mereka Setiap Adi Senin Dia harus hormat Pake merah putih Di potong Karena apa Ini masalah Pride bangsa Masa presiden Gue hormat Ke negara Ini secara It's a real story Oke John Tapi ini Pride Gitu Masa presiden 59 Buset Hampir Jadi film pendek Ada yang ngaku Ngaku gue Jadi John Drantau KW Juga ada Gitu Seakan-akan Dia ikut Nyuturadarain Padahal dia Dari novelnya Cuma gue ambil Cuma 10% Lalu kemudian Kita nulis sendiri Banyak lah Berdarah-darah lah Kalo gue Dan buat gue No problem Banyak lah Setiap tahun Melahirkan orang-orang Seperti itu Kemarin ada juga Seladara perempuan Orang kaya raya Tiba-tiba ngaku Bikin film Di Hollywood Selesai Habisnya Hilang juga Gitu 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 Nah Buat gue Gue Lu mau bikin Film Apa Silahkan Aja Mau film Horror Mau film Sese Mau film Bokeh Silahkan Boleh 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 Aja Asal Luar Negeri Jangan Disini Tiba Tiba-tiba Lu bisa Mempertanggungjawabkan Itu Film Lu Lolo sensor Apa Kaga Gitu 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 Ada yang bikin Sekarang judulnya Keramatungga Bro Isinya Ngeos Katanya Lu kan baru Katanya Lu jangan Percaya Omongan Orang Juga Ada yang Ikut Jadi Crew Gitu Loh Memang Bang Gue Bikinnya Lebih Ekstrim Bang Katanya Apa Adanya Memang Keramatungga Benar Jodh Keramatungga Loh Gak Kan ada yang Tinggal deket Situ Itu main Juga Gak Gak Ngerti Gimana Soal Keramatungga Ada yang Belum Diteritain Juga Dompet Gue pada Jatuh Gitu Ada yang Bikin Gitu Ada Keramatungga Gue judulnya Apa Gue Gak Tau Lu ikut Mal Enggak Sempet Baca PH Jakarta Selatan Friend Jadi Oh Yang Disensor Ini Yang Kalau Kita Ngomong Mana Nge Ngewenya Kaga Ada Juga Friend Kalau Nonton Kan Jatuhnya Udah 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 Friend Niatnya Ada Cuman Alah Metafor Oh Itu Dikerbuk Itu Maksud Gue Bebas Bebas Aja Semasa Dengan Dunia Itu Buat Gue Tidak Perlu Ada Pengekangan Atau Apa Tapi Bertanggung Jawab Aja Lu Bisa Lolos Sensor Atau Enggak Karena Gue Ngalamin Juga Bagaimana Gue Nghadapin Teman-teman Di Sensor Dia Punya Kebijakan Sendiri Yang Harus Melowati Sekian Banyak Beragama Ini Ada Perwakilan Agama Ini Agama Ini Yang Melihat Apa Yang Lu Bikin Itu Tidak Menyinggung Tidak Fulgar Tidak Apa Gitu Kalau Dari Koleksi Komik Komik Lo Ada Ide Yang Lo Arah Kesana Ada Sebenarnya Guanya Ada Dua Tiga Judul Salah Satu Yang Paling Obsesi Gue Berharap Banget Gue Gak Tau Ya Jakas Sembung Itu Salah Satu Obsesi Gua Tapi Ketika Dipegang Oleh Palkons Palkon Gue Gak Tau Siap Yang Menyutladan Tapi Gue Sangat Mencintai Itu Selain Jakas Sembung Ada Gak Komik Itu Banyak Tapi Buat Gue Yang Sampai Menyentuh Nurani Gue Cuma Jakas Sembung Yang Pendekar Yang Tidak Berguru Pada Siluman Yang Tidak Mendapatkan Kesaktian Dari Goa Goa Tapi Mendapatkan Kesaktian Dari Perantauan Dan Dunia Spiritual Gitu Yang Kemudian Membuat Jair Sangat Logis Ketika Membuatkan Cerita Bahkan Sampai Ilmu Kebal Masalah Itu Fantasi Atau Tidak Tapi Make Believe Ketika Dia Belajar Ilmu Kebal Di Benteng Kandang Haur Itu Dia Menghabiskan Seluruh Batang Bambu Untuk Dililitkan Ke Badannya Yang Lama 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 Tubuhnya Jadi Kebal Peluru Yang Tidak Kebal Cuma Perut Karena Paling Lemah Dari Seluruh Tubuh Itu Jair Ketika Menyampaikan Kalau Istilah Gua Jair Kalau Dalam Sastra Gaya Gayanya Gabriel Marques Gabriel Garcia Marques Dia Lagi Dia Lagi 100 tahun Kesunyi 100 tahun Kesunyian Itu Salah Satu Yang Disebut Dengan Realisme Magis Yang Kemudian Di Indonesia Sangat Terkenal Gaya Realisme Magis Itu Sama Danarto God God Dan Sebagainya Itulah Yang Luar Biasa Buat Gua Jair Salah Satu Aliran Yang Buat Gua Sangat Dekat Dengan Dunia Kayak Gitu Sangat Dekat Dengan Gaya Gayanya Haruki Murakami Kalau Sekarang Haruki Murakami Yang Drive My Car Terus Filmnya Di Surah Dari Di Chang Dong Jair Itu Masih 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 Sehat Ada Terakhir Ada Tapi Udah Meninggal Meninggal Sekitar Lima Tahun Yang Lalu Mungkin Jair Meninggal Di Belakang Kampus Kita Di Bukan Dia Di Matraman Tapi Rumah Sakit Yang Di Belakang Kampus Apa Namanya Rumah Sakit Oh 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 Ada Yang Dekat Masuk Bos Dan Dire Itu Itu Rumah Sakit Itu Dia Meninggal Situ Itulah Pokoknya Film buat gue Way of life Jadi Gue Kalau Bisa Jangan Sampai Gue Ikut 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 Ketika Way of life Jadi Pilihan Jadi Sampai Kapanpun Gue Bekerja Dimanapun Ketika Gue Melahirkan Film Atau Sinema Gue Lebih Bangga Menyebutnya Sinema Ya Sama John Ya Daripada Film Film Lapisan Susu Juga Disebut Film Bahan Baku Juga Sebut Film Jadi Film Buy Buat Gue Agak Kurang Magis Buat Gue Sinema Itu Sinema Buy Dari Kata Sinematografi Nah Itu Lahirlah Sesuatu Karya-karya Yang Gue Mau Bekerja Di Manapun Dengan Dunia Industri Manapun Dengan PH-PH Besar Suatu Saat Mungkin Gue Bekerja Dengan Mereka Lagi Kalau Bisa Gue Melahirkan Secara Independen Apa Yang Gue Bikin Itu Spirit Itu Contohnya Scorsese Dia Mau Kerja Ma Warrior Bros Kerja Ma Siapapun Tapi Independensinya Tidak Ilang Dia Kerja Ma Netflix Pun Yang Terkenal Dengan Arogansi Mereka Yang Mereka Harus Develop Bareng Tapi Scorsese Tetap Melahirkan Sebuah Film Yang Buat Gue Sangat Luar Biasa Jodohnya Irishman Artinya Sampai Kakek Kakek Pun Sampai Udah Menunggu Waktu Tapi Masih Tetap Gairah Untuk Sinematografinya Nggak Ilang Ya Scorsese Kan Jatohnya Rolling Stone Di Juga Pernah Bikin Judulnya Sympathy For Daredevil Itu Film Tentang Rolling Stone Yang Dibikin Sang Logoda Dan Scorsese Juga Pernah Bikin Tentang Rolling Stone Show Terakhir Dan Juga Tentang Dak Compatriot Rolling Stone Juga Pernah Dibikin Artinya Sejaman Dia Bikin Bob Dylan Sama Seperti Lu Bikin Baladadanga Generasi Biru Generasi Utopia Yang Berpikiran Seluas Langit Biru Sedalam Laut Biru Untuk Mencapai Sebuah Tempat Yang Tidak Ada Hukum Tidak Ada Apapun Yang Namanya Pulau Biru Utopis Buat Gua Tapi Gak Apa Apa Udah Paling Bener Tuh Joss Selamat Malam Duhai Tapi Suatu Saat Ya Kalau Gua Masih Gua Janji Untuk Bikin Suatu Film Tentang Dangdut Film Tapi Gua Pengen Banget Bicara Tentang Dangdut Dari Kompilasi Lagu Lagunya Roma Irama Itu Karena Buat Gua Darah Muda Judulnya Udah Gua Ambil Judulnya Darah Muda Darah Muda Itu Satu Lagu Yang Sangat Sangat Legend Dan Buat Gua Itu Warisan Dunia Bro Darah Muda Baik Dari Musik Baik Dari Sair Baik Dari Performan Itu Darah Muda Luar Biasa Buat Gua Dan Update Sampai Kapan Pun Darah Muda Amin Itu Buat Gua Darah Muda Darah Muda Darah Muda Muda Yang Selalu Merasa Bangga Dan Tak Pernah Mau Mengalah Darah Muda Darah Yang Berapi Api Dia Secara Tune Color Suaranya Gak Begitu Ini Juga Jim Sebenarnya Yang Maunya Menang Sendiri Walau Kalah Tak Peduli Dibilang Dangdu Tapi Agak Ngepang New wave Profesor Duran Bersesi Melahirkan Maka Simon Lebon Dan John Taylor Wah Ini Aja Namanya Profesor Duran Tapi Jadi Duran 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 Apa yang Suka Banyak The Reflect Gue Suka Reflect Orchid Union Of The Snack Gue Suka Gitu Masih Ngetes Sejadul Gak 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 Electric Barbal Yang Mana Gak Gak 90an Tidak Tidak Artinya Reflect Ya Ya Kan Itu Artinya Pas di SMA Kita lagi SDG Berebutan Tepet Bojong Tyler Enak Aja Gue Necronis Ternyata Kemayu Jatuhnya Buka Necronis 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 Globetis Rambut Cyndiloper Abis Itu Bro Ya Ya kan Neweb juga Cyndiloper Oh iya Gawat Itu Tante Pada zamannya Lebih baik dari Madonna Time after Time Gila Itu Neweb Neweb Luar biasa Alphaville Big in Japan Makanya Lagu Big in Japan Itu Salah satu Obsesi Akhirnya Gue pindahin Suami Yang lain Itu Yang Dari Turki Dan Perancis Dan Gara-gara Buat Gue Suatu Saat Gue Harus Bikin Di Big in Japan Akhirnya Kejadian Di Tokyo Dan Fuji Bukan Gara-gara Sepelem Oshin 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 Mungkin Salah satu Cikal bakal Yang bicara Tentang Perjuangan Hidup Itu 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 Kecematu Wanita Oshin Tapi Moodnya Sebenarnya Yaitu Gue Pernah Cerita Mama Lo Mood Bukan Pola Film Tapi Mood Nuansa Nuansanya Adalah Gue bikin Dari She's so Lovely Untuk Suami Yang lain She's so Lovely Sam John Travolta Robin Redman John Cassavetes Suprada Raja Bener Nick Nick Cassavetes Anaknya Dari Naskah Bapaknya Yang ditulis Ulang Sama Si Nick Dari John Cassavetes Kalau Kalau Eka Sitor Nyebutnya Cassavetes Not Cassavetes Endingnya lagu Air Supply Itu bukannya Si So Lovely Bukan Film Tapi ada juga lagu Si So Lovely Judul Gue Nggak Tahu Penyanyi Siapa Tapi Ada Si So Lovely Jadi Spoilernya Adalah Lu Tonton Si So Lovely Baru Lu Bisa Mengerti Apa Itu Suami Yang Lain Oke John